Sekali lagi admin informasikan, hanya akan ada 2 season per hari bos ya, tetap semangat dan terima kasih. NSHBA Season 186 Bab 1851, memurnikan sepenuhnya gigi naga emas. Gu yang akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Namun, dia telah menyerap 37 tetes darah esensi naga jahat yang melahap logam, jauh melebihi harapan Longchen. Dia awalnya menduga bahwa batas Gu yang akan menjadi sekitar 20 tetes, tapi keinginan Gu yang cukup kuat untuk menekan darah naga jahat melahap logam. Setelah menyerap darah esensi, Gu yang duduk di tanah, wajahnya agak pucat saat nadinya menonjol. Sangat mungkin untuk melihat darah emas mengalir di dalam tubuhnya. Lanjut, petik 2. Mengikutinya adalah Liki, dia menyerap 23 tetes sebelum mencapai batasnya dan terlempar kembali. Setelah Liki adalah Song Mingyuan, dia menyerap 24 tetes sebelum mengeluarkan 2 suap besar darah. Dia menerima luka yang cukup parah, hampir saja logam yang melahap naga jahat itu akan menyerang lautan pikirannya. Longchen terpaksa menekannya. Setelah mereka adalah pemimpin regu, mereka juga sangat kuat, dengan setiap orang menyerap sekitar 15 tetes. Beberapa dari mereka menyerap 1 atau 2 tetes lebih banyak atau lebih sedikit dari yang lain, yang berarti perbedaan di antara mereka cukup kecil. Tentu saja, pernyataan ini hanya benar jika Anda mengabaikan yang berkedut di tanah. Prajurit Dragon Blood biasa memiliki batas 10 tetes, tapi itu sangat memuaskan. Mereka sudah melampaui harapan Longchen. Keinginan keras mereka sebanding dengan kejeniusan puncak manapun. Awalnya, dia memperkirakan bahwa dia akan memiliki setengah dari darah esensi naga jahat yang melahap logam yang tersisa setelah semua orang selesai menyerapnya, tetapi sekarang hampir habis. Ada kurang dari 100 tetes tersisa. Bos, apakah menurutmu aku bisa menangani setetes saja? Tanya Xia Chen. Semua pria telah selesai menyerapnya. Bahkan beberapa wanita telah menyerapnya. Sekarang, dia adalah satu-satunya pria yang tidak menyerapnya, bersama dengan Mengki, Tang Wan Er, dan murid penyembuh. Wajahnya panas membara. Saya tidak berpikir Anda harus melakukannya. Meskipun Anda telah melalui peningkatan dari batu esensi darah dan batu jiwa darah, tubuh fisik Anda tidak memiliki banyak potensi. Setetes pun dapat merenggut nyawa Anda. Selain itu, profesi Anda adalah master formasi besar. Itu adalah profesi yang sangat langka dan mulia. Mengapa iri pada orang lain? Long Chen menggelengkan kepalanya. Itu karena dia tidak bisa mengalahkan siapapun di Dragon Blood Legion atau melawan mereka, dan dia terlalu malu untuk mengutuk mereka. Dia ingin berbaur, kata Tang Wan Er sambil tersenyum. Long Chen menyadari. Xia Chen lebih halus daripada anggota Dragon Blood Legion lainnya. Jika dia memakai band sarjana, dia akan terlihat seperti seorang sarjana, yang tidak memiliki gaya yang sama seperti anggota Dragon Blood Legion lainnya. Bukan itu. Aku bergaul sangat baik dengan semua orang di Dragon Blood Legion, kata Xia Chen dengan canggung. Karena Anda telah bergabung dengan Dragon Blood Legion, kami adalah keluarga, jadi Anda tidak perlu bersaing atau mencoba menjadikan diri Anda lebih seperti orang lain. Jangan memaksakan dirimu untuk menjadi seseorang yang bukan dirimu, kata Long Chen sambil menepuk bahu Xia Chen. Xia Chen tidak terlalu banyak bicara dan lebih pendiam. Long Chen agak khawatir dia merasa tidak pada tempatnya. Anda salah paham. Aku punya alasan berbeda untuk ingin menyerap darah esensi naga jahat yang melahap logam itu. Saya punya ide gila. Saya ingin membuat formasi yang terhubung melalui garis keturunan. Jika berhasil, lalu didukung oleh kekuatan garis keturunan, kita tidak perlu menggunakan runil luar untuk menggabungkan energi kita. Ini akan meningkatkan efisiensi, meningkatkan tenaga kita sekaligus menurunkan tingkat kelelahan, kata Xia Chen. Long Chen dan yang lainnya terkejut. Jadi Xia Chen benar-benar memikirkan hal seperti ini. Jika itu benar-benar berhasil, Dragon Blood Legion akan sepenuhnya berubah. Tubuh fisikmu tidak cukup kuat. Itu akan membunuhmu. Tapi aku bisa menghapus 90% dari logam yang melahap naga jahat itu sebelum mengirimkannya ke tubuhmu. Itu harus menjadi batas yang bisa ditanggung oleh tubuh Anda. Seharusnya cukup untuk tujuanmu, kata Long Chen setelah berpikir sejenak. Baik. Saya hanya perlu memiliki kemampuan untuk merasakannya dan melihat apakah saya dapat membuat formasi sehingga kekuatan darah roh semua orang dapat bergabung bersama, kata Xia Chen bersemangat. Long Chen mengeluarkan setetes darah esensi. Dia menghapus 90% kekuatan di dalamnya sebelum perlahan-lahan mengirimkannya ke tubuh Xia Chen. Namun, bahkan setelah 90% dari kekuatannya terhapus, Xia Chen menjadi pucat, seluruh tubuhnya gemetar. Xia Chen adalah seorang kultifator formasi. Energinya sebagian besar terfokus pada jiwanya. Pembudidaya formasi dapat disebut semacam kultifator jiwa, dan tubuh fisik mereka yang lemah adalah sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan apa-apa. Baiklah. Mereka dalam pengasingan memurnikan darah esensi. Sisanya tidak perlu iri. Ada barang bagus untukmu juga. Petik 2. Long Chen memanggil Mengki dan yang lainnya. Mengambil selembar kertas pemanggang besar, dia menunjukkan kepada mereka ikan besar yang sudah selesai dia masak. Ayo. Aku mentraktirmu ikan. Long Chen tersenyum. Baiklah, kalau begitu kita akan merasakan pengerjaan bos. Murid-murid yang menyembuhkan kebanyakan wanita. Melihat ikan panas itu, mereka mengeluarkan pisau dan garpu. Ya, ikan ini benar-benar enak. Petik 2. Ini meleleh begitu masuk ke mulut. Aromanya melimpah. Jenis ikan apa ini? Enak sekali. Seru tangwan air. Ku dengar itu disebut ikan roh darah Scarlet. Rasanya enak. Long Chen juga menggigitnya. Ikan roh darah merah bukan hanya harta karun. Itu terkenal karena rasanya dan merupakan sesuatu yang dikatakan sebagai hidangan utama bagi tokoh-tokoh besar di zaman kuno. Rasanya benar-benar sesuai dengan legenda. Belum pernah dengar, tapi ini benar-benar enak. Puji tangwan air sambil terus memakannya. Mengki berada di tengah-tengah mengunya perlahan dan menikmatinya ketika dia memikirkan apa yang baru saja dikatakan Long Chen. Matanya tiba-tiba membelalak. Apa yang baru saja Anda katakan? Ikan roh darah Scarlet. Seseorang dengan kemampuan menantang surga untuk membangkitkan garis keturunan seseorang, salah satu harta kuno paling berharga yang pernah ada. Ikan roh darah merah itu. Petik 2. Yah, kurasa, jika kamu mau, kamu bisa mengatakannya seperti itu. Long Chen tersenyum. Piring mengki jatuh ke tanah. Dia meraih Long Chen, berteriak. Dasar bodoh, hal yang paling berharga dari ikan roh darah Scarlet adalah darahnya. Kamu, kamu benar-benar memanggangnya. Tahukah Anda, dengan ikan raksasa seperti itu, setidaknya akan ada 50% kemungkinannya mampu membangkitkan kekuatan garis keturunan seseorang. Astaga, apakah sudah gila? Petik 2. Mengki yang selalu tenang memiliki reaksi yang sangat besar. Melihat Long Chen menghancurkan harta alam yang tak ternilai harganya seperti ini, Mengki tidak bisa berkata-kata. Jadi darahnya berguna. Baiklah, lain kali aku akan berdarah sebelum memanggangnya, kata Long Chen. Lain kali, tunggu sebentar, maksudmu, kamu punya lebih banyak. Mata indah Mengki menatap Long Chen dengan tidak percaya. Ya, sebanyak yang saya mau. Bahkan jika Anda ingin memakannya sepanjang hari, saya bisa memuaskan Anda. Long Chen mengedipkan mata. Long Chen, kamu jahat. Anda pasti melakukan itu dengan sengaja. Mengamuk Mengki setelah menyadari bahwa dia telah jatuh cinta pada godaannya. Dia dengan marah mencubitnya, menyebabkan dia tertawa. Tampaknya ini adalah pertama kalinya dia berhasil menemukan kesuksesan seperti itu yang menggoda Mengki yang selalu tenang. Dia merasa benar-benar berhasil. Dalam ruang kekacauan primal, dia terus-menerus memberi makan ikan roh darah merah, dan mereka terus berkembang biak dan tumbuh. Sekarang, Long Chen memiliki lebih dari 700 raja ikan yang panjangnya lebih dari 3 meter. Adapun panjang 1 meter itu, ada puluhan ribu, dan dia tidak bisa menghitung yang lebih kecil lagi. Selama dia terus memberi makan mereka, mereka akan terus berkembang biak. Itulah mengapa Long Chen berani mengambil raja ikan sebagai camilan. Rasanya bahkan lebih enak dari yang dia duga. Dalam waktu yang setara dengan tongkat dupa, raja ikan setinggi 3 meter dihabisi oleh lebih dari 50 orang. Long Chen mengusulkan untuk memanggang yang lain, tetapi Tang Wan R menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa jika dia makan yang lain, perutnya akan meledak karena dia tidak akan bisa menahan diri. Setelah raja ikan memasuki perut mereka, mereka merasa benar-benar rileks, bahkan malas. Tang Wan R bersandar pada Mengki, merasakan keinginan untuk tidur. Mengki memandang para prajurit Dragon Blood yang berlumuran keringat saat mereka memurnikan darah esensi naga. Mereka telah memasuki kondisi meditasi yang pahit. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah tidak apa-apa bagi kita untuk menikmati ikan saat mereka seperti itu. Itu namanya orang berbeda punya nasib berbeda. Jangan kasihan mereka. Setelah mereka memurnikan darah esensi, Anda harus menjadi orang yang iri pada mereka. Wan R, aku akan menyiapkan ikan roh darah Scarlet untuk kalian masing-masing. Anda dapat menyerap darah esensi mereka. Adapun ikan yang sebenarnya, saya yakin Anda memiliki metode Anda sendiri. Apakah Anda merebus atau mengukusnya, memanggang atau memanggangnya, itu terserah Anda. Bagaimanapun, rasanya terkunci di dalam dagingnya dan tidak akan mengganggu hal lain. Mengki, saya butuh bantuan Anda. Bantu saya memperbaiki gigi naga. Efil Moon dalam pengasingan, jadi saya membutuhkan mereka. Petik 2. Sementara itu, Mengki dan Longchen mulai bekerja memperbaiki 71 gigi naga emas, perlahan-lahan menghapus keinginan naga jahat yang melahap logam itu. Tang Wan Erdan yang lainnya adalah yang paling diberkati, menyerap darah esensi ikan roh darah Scarlet sambil menikmati rasanya. Seminggu berlalu, dengan bantuan Mengki, Longchen akhirnya selesai menghapus keinginan asli dari gigi naga. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang serangan balik. Sekarang dia bisa memberi makan mereka dengan pikirannya. Selain Efil Moon, dia memiliki item divine baru, item divine yang bisa dia kendalikan dengan jiwanya. Itu membuatnya percaya diri. Jika Xie Luo, Ming Jie, atau True Immortal Zhao Qi telah dipaksa untuk melepaskan kekuatan penuh dari item divine mereka, dia akan dirugikan sebelum ini. Itu terutama berlaku untuk Ming Jie. Sementara Longchen berpikir bahwa dia akan mampu menanggungnya sendiri, sisa dari Dragon Blood Legion tidak akan mampu melakukannya. Dengan gigi naga halus, Longchen meninggalkan sisa raja ikan dengan Mengki dan yang lainnya, membiarkan mereka perlahan menyerapnya. Menghidupkan kembali garis keturunan mereka adalah proses yang agak lambat dengan peluang keberhasilan yang rendah. Longchen menyuruh mereka menyerap darah esensi ikan roh darah Scarlet perlahan dan untuk sementara tidak keluar. Setelah prajurit Dragon Blood selesai memurnikan darah esensi naga, dia akan memberikan seni tempering tubuh darah naga kepada mereka. Dia merekam metode untuk pelatihan dalam seni tempering tubuh darah naga dalam diok fotografi dan meninggalkannya untuk mereka. Setelah mengatur segalanya, dia diam-diam menyelinap pergi. Pada akhirnya, dia tetap ingin memenuhi permintaan Yan Nantian. Meskipun Ye Lingshan pasti juga mencari, dia tidak bisa menaruh semua harapan padanya. Meninggalkan lembah gunung, Longchen melihat ke peta. Memilih lokasi yang belum dimasuki orang lain, dia mulai terbang. Bab 1852, anjing bukan bangsawan yang setia. Sebelum keluar, Longchen meninggalkan barang-barang surgawi yang dia sita ke Mengki sehingga dia bisa mendistribusikannya. Para prajurit Dragon Blood harus membiasakan diri dengan kekuatan mereka setelah memurnikan darah naga. Hanya dengan begitu mereka bisa berlatih di seni tempering tubuh darah naga. Ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Longchen juga memberi tahu Mengki untuk melakukan yang terbaik dalam menyempurnakan bulu asli Blue Eye Peacock. Jika dia memiliki Silver Wing Hornet Eagle, 999 bulu sejati, serta bulu asli yang sebenarnya, Mengki akan dapat bertarung pada level yang sama dengan para ahli seperti C.E. Luo dan True Immortal Jiao Qi. Kebetulan semua orang sedang mengasingkan diri sekarang, jadi setelah para prajurit Dragon Blood selesai memurnikan darah esensi, dia bisa pergi berkeliaran sendiri lagi. Adapun untuk membangkitkan garis keturunannya, hal utama adalah apakah ada ahli menakutkan yang pernah muncul di antara leluhurnya atau tidak. Jika tidak ada sosok luar biasa yang muncul di antara mereka, tidak banyak potensi untuk digali untuk garis keturunannya. Namun, jika ahli yang tak tertandingi muncul sekali, maka dia akan jauh lebih kuat. Bagaimanapun, apakah sosok sekuat itu pernah muncul atau tidak, ikan roh darah Scarlet masih bisa membuat garis darahnya lebih murni. Itu bisa meningkatkan kualitas akar rohnya dan bahkan mendekatkannya ke tahu surgawi. Bahkan dalam skenario terburuk di mana mereka hanya memiliki sedikit efek padanya, mereka masih akan menyebabkan kekuatan spiritualnya berlipat ganda. Karena pembudidaya jiwa sebagian besar mewarisi kekuatan spiritual mereka, jadi dia akan membangkitkan setidaknya sedikit kekuatan dalam aspek itu. Long Chen juga telah mencobanya, dan dia tidak tahu apakah itu karena seni tubuh hegemon bintang sembilan, tetapi ikan roh darah Scarlet tidak berpengaruh padanya. Dia hanya bisa memuaskan dirinya sendiri dengan rasanya. Adapun para pembudidaya kayu, setelah energi inti mereka sepenuhnya digali dan dibangunkan, Long Chen percaya bahwa mereka akan menjadi korps penyembuh terkuat. Meninggalkan gunung, Long Chen terbang menuju tempat yang belum pernah ditandai oleh siapapun. Dia ingin mencari sebanyak mungkin tempat. Berhenti! Jalan ini telah kubuka olehku, pepohonan ini ya ya. Petik 2 Long Chen berada di tengah-tengah terbang ketika tiga ahli bertopeng memblokirnya. Namun, ketika mereka melihat siapa itu, mereka segera melarikan diri. Kembali ke sini, atau kalian semua akan mati, dengus Long Chen. Ketiga ahli itu membeku. Mereka baru saja mulai melarikan diri, tetapi mereka tidak berani melanjutkan. Mereka dengan patuh kembali. Kakak magang senior Long Chen, kami hanya bercanda. Jangan menganggapnya terlalu serius. Di dunia ini, siapa yang begitu bodoh sampai berani merampokmu? Petik 2 Salah satu dari mereka melepas topengnya, dan berulang kali membungkuk ke arahnya. Sepertinya dia tahu bahwa jika Long Chen ingin membunuh mereka, itu tidak akan membutuhkan sedikit usaha. Tapi para ahli di levelnya akan meremehkan membunuh orang seperti mereka juga. Mereka sangat tidak beruntung bertemu dengannya. Auranya telah disembunyikan, dan dia mengenakan jubah hitam. Mereka mengira bahwa dia adalah satu-satunya ahli dari jalan rusak atau dari ras lain. Mayoritas murid dari jalan benar mengenakan jubah putih. Jalan rusak sebagian besar mengenakan jubah berwarna darah, tetapi sebagian dari mereka menyukai warna hitam, jadi mereka salah mengira Long Chen berasal dari jalur rusak. Tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang auranya, mereka langsung kesombongan, tetapi setelah melihat wajahnya, mereka hampir menutup celana mereka. Itu benar, kakak magang kakak Long Chen adalah pahlawan yang perkasa. Salah satu yang lain menambahkan beberapa kata yang menyenangkan. Siapa yang kau rampok tidak ada hubungannya denganku? Serahkan peta anda. Apakah ada daerah yang menarik di dekat sini? Tanya Long Chen. Mereka bertiga buru-buru mengeluarkan peta mereka. Salah satu dari mereka dengan patuh berkata, kami membunuh tujuh ahli korupsi dalam beberapa hari terakhir. Selama pencarian jiwa, kami melihat hutan yang menyeramkan di dekatnya. Berdasarkan ingatan mereka, beberapa ahli yang kuat berkumpul di sana. Kemungkinan besar, ada beberapa makhluk aneh di sana yang dapat membunuh orang lain dengan cara yang aneh. Para ahli korupsi ini melarikan diri dari wilayah itu. Kalau begitu, he he, kita tebang, ucap salah satu dari mereka dengan bangga. Sepertinya kamu berspesialisasi dalam menjarah jalan yang rusak. Tanya Long Chen dengan sedikit terkejut. Tidak juga. Kami akan merampok siapapun, bahkan mereka yang berasal dari jalan yang benar, tetapi kami tidak akan membunuh mereka. Untuk ras lain, kami tidak terlalu peduli. Namun, kami memang memilih untuk menargetkan ahli korupsi lebih banyak, kata yang pertama berbicara. Dia menatap Long Chen dengan gugup. Long Chen menatapnya dan tersenyum tipis. Kamu cukup pintar. Petik 2. Orang ini pintar karena dia memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Itu membuat Long Chen merasa lebih baik tentang dia, dan perilaku ini tidak memberi Long Chen alasan untuk membunuh mereka. Dunia kultivasi adalah dunia di mana yang kuat melahap yang lemah, dan jalur yang benar khususnya adalah sekelompok yang tidak rata. Banyak dari mereka telah meninggalkan aliansi surga bela diri. Jalan yang benar saat ini berada dalam periode yang sangat kacau. Siapa teman atau musuh tidak jelas. Menjara orang-orang dari jalan yang benar tetapi tidak mengambil nyawa mereka sudah lebih baik daripada kebanyakan orang. Alasan orang ini memilih untuk mengatakan yang sebenarnya adalah karena dia merasa tidak memiliki kemampuan untuk berbaring di depan Long Chen. Menjadi sedikit lebih pintar mungkin meningkatkan kemungkinan bahwa Long Chen akan melepaskan mereka. Apakah ini dua saudara laki-laki Anda? Long Chen melihat ke arah mereka bertiga, menemukan bahwa orang ini adalah pemimpinnya. Baru saja ketika mereka bertiga telah memblokirnya, itu adalah dua lainnya yang menghalangi jalannya dan menarik perhatiannya, sementara orang pintar ini menyelinap di belakangnya untuk meluncurkan serangan diam-diam. Iya, meskipun dia tidak tahu mengapa Long Chen menanyakan hal seperti itu, dia hanya bisa menjawab dengan patuh. Bagus, menggunakan kecerdasan Anda untuk orang lain adalah kecerdasan yang nyata, kata Long Chen. Tadi, ketika mereka bertiga melarikan diri, mereka telah membentuk busur, meninggalkan jarak yang hampir identik antara satu sama lain. Itu berarti orang ini telah memikirkan dua lainnya, atau dia akan memilih untuk melarikan diri ke arah lain. Dalam skenario itu, Long Chen kemungkinan besar akan memilih untuk mengejar mereka berdua, jadi peluang orang ini untuk melarikan diri dengan selamat jauh lebih tinggi. Tapi dia tidak melakukan itu. Ditatap oleh Long Chen, orang ini merasa jiwanya terbuka di hadapannya. Dia tidak bisa menahan nafas. Ujian saudara magang senior terlalu berlebihan. Saya, Wang Mao, tidak bisa menerimanya. Kami bertiga hanyalah kultifator mandiri. Kedua saudara laki-laki saya dijebak oleh sekte lain dan diusir, sementara saya juga dikesampingkan, dan dalam kemarahan saya, saya berencana untuk membunuh pihak lain. Sayangnya, saya akhirnya mengekspos diri saya sendiri dan tidak punya pilihan selain melarikan diri dari sekte saya. Kemudian, saat mencari sisa-sisa kuno, saya terluka dan hampir mati. Dua saudara laki-lakiku yang menyelamatkanku. Alhasil, kami bertiga memilih menjadi saudara lebih dekat daripada saudara-saudara. Kami akan hidup dan mati bersama. Sebenarnya, kami terus-menerus melakukan beberapa hal memalukan selama bertahun-tahun ini, tetapi kami tidak punya pilihan. Ini untuk hidup, untuk menjadi lebih kuat, agar tidak diremukkan seperti semut. Petik 2. Tidak buruk. Anjing itu setia, tapi bangsawan tidak. Orang-orang yang hidup di anak tangga terbawahlah yang berakhir dengan integritas dan persahabatan yang lebih besar. Ketika dunia yin yang ditutup, Anda bisa datang ke sekte suantian daosaya atau aliansi surga beladiri. Jangan berkeliaran di dunia tanpa tujuan. Jalan yang benar membutuhkan orang-orang seperti Anda, bahkan jika Anda bandit, kata Long Chen. Orang ini tidak bisa disebut orang baik, tetapi Long Chen telah melihat hatinya dan merasa bahwa dia tidak buruk. Bahkan bandit bisa bertindak terbuka dan terbuka. Senior magang saudara Long Chen, kami telah ditinggalkan oleh sekte besar. Apa menurutmu kita bisa bergabung? Petik 2. Jadi bagaimana jika Anda ditinggalkan? Saya hampir meninggalkan aliansi surga beladiri sendiri. Jika tidak ada tempat bagi saya di sana, saya akan membuat tempat saya sendiri di dunia. Jalan yang benar sudah berantakan, dan yang menyebabkan kekacauan adalah mereka yang tidak memiliki tulang punggung yang pantang menyerah. Mereka hanya tahu bagaimana membuat skema sepanjang hari dan saling menusuk dari belakang. Namun, ombak besar akhir-akhir ini bisa disebut sebagai hal yang besar. Mereka akan membersihkan sampah. Seseorang bisa saja kekurangan kecerdasan dan otak, tetapi mereka tidak bisa kekurangan sifat pantang menyerah itu. Yah, aku tidak perlu banyak bicara. Saat kamu kembali, cari Ye Lingshan. Saya akan mengatakan bahwa saya telah menemukan beberapa pembantu yang mampu untuknya, jadi Anda bisa mengikutinya di masa depan. Dia adalah pewaris aliansi surga beladiri, jadi mengikutinya pasti akan baik untukmu, kata Long Chen. Ye Lingshan yang jenius surgawi. Akankah dia benar-benar menerimanya? Mereka bertiga kaget. Ye Lingshan terkenal, dan mereka tidak berpikir mereka cocok untuknya. Dia pasti akan melakukannya. Jika tidak, Anda bisa datang ke sekte Suantian Dao, tapi saya tidak akan khawatir tentang itu, kata Long Chen. Ye Lingshan perlu mengembangkan kelompok pribadinya sendiri. Meskipun kelompok Wang Mao tidak terlalu kuat, begitu orang-orang seperti itu menerima seorang pemimpin, mereka akan benar-benar setia. Kekuatan tempur yang rendah dapat diimbangi dengan sumber daya, tetapi kesetiaan sulit untuk dikembangkan. Kakak magang senior Long Chen, kami tidak bisa cukup berterima kasih. Petik 2. Kelompok Wang Mao berlutut ke arah Long Chen. Beberapa tahun terakhir sangat berat bagi mereka. Mereka ingin bergabung dengan sekte yang kuat, tetapi mereka tidak berani pada saat yang sama, merasa tidak ada sekte yang akan menerima mereka. Bangun, jangan berlutut sembarangan, etiket yang sangat menjijikkan, kata Long Chen buru-buru. Kakak magang senior Long Chen, aku punya bantuan, kata Wang Mao. Bicaralah, petik 2. Nah, dalam kelompok kami, sebenarnya kami memiliki beberapa saudara. Bisakah? Wang Mao tersipu. Kelompoknya ini jelas merupakan kelompok bandit. Selama Anda bisa mempercayai mereka, Anda bisa membawa mereka masuk. Namun, kalian semua harus siap. Jika Anda bergabung dengan sebuah sekte, Anda terikat oleh aturan sekte tersebut. Kamu tidak akan sebebas itu, kata Long Chen dengan keras. Itu tidak akan menjadi masalah, janji Wang Mao. Baiklah, kalau begitu aku akan melihat hutan misterius itu, kata Long Chen. Dia telah memperoleh peta itu, dan wilayah itu ditandai dengan jelas oleh Wang Mao. Saudara magang senior Long Chen, harap tunggu sebentar. Saya punya sesuatu di sini yang mungkin bisa membantu Anda, kata Wang Mao tiba-tiba, mengambil sebuah benda. Bab 1853, Sayap Kupu-Kupu Naga Tulang Mandara Apa ini? Long Chen memandangi objek itu dengan tatapan kosong. Itu adalah tulang kecil dengan banyak garis yang diukir padanya. Tulangnya sedikit tembus cahaya dan mengeluarkan fluktuasi aneh. Ini adalah hal aneh yang kami peroleh dari salah satu suan bis yang kami tebang. Melalui pencarian jiwa, kami mengetahui bahwa itu adalah alat komunikasi rahasia dari suan bis. Jika tulang ini diaktifkan, ia dapat mencari di sekitar untuk melihat apakah ada suan bis di dekatnya. Magang senior saudara Long Chen, jika Anda menerimanya, Anda akan dapat memperoleh beberapa informasi. Ketika banyak suan bis berkumpul di satu tempat, ada kemungkinan lebih tinggi untuk menjadi harta karun. Anda dapat mengaktifkan tulang ini dengan kekuatan spiritual untuk mencari binatang suan di dekatnya. Namun, itu membutuhkan teknik khusus untuk menggunakannya untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan teknik itu dijaga oleh batasan spiritual, jadi kami tidak dapat mempelajarinya. Kami berencana membuang tulang ini karena kami tidak ingin suan bis menyerang kami. Tetapi saya merasa seseorang seperti Anda tidak takut itu. Long Chen secara alami tidak akan takut. Dia bahkan tidak tahu berapa banyak suan bis yang telah dia bunuh, jadi dia tidak merasa was-was. Dia langsung menerima tulang itu. Memberitahu mereka untuk aman, dia pergi ke arah yang mereka tunjukkan. Dunia Yin yang sangat besar, luar biasa besar. Namun, pergi tidak sulit. Ketika kelompok ahli kedua masuk, mereka masuk melalui beberapa gerbang besar. Beberapa saluran telah muncul antara dunia Yin yang dan benua surga bela diri, dan itu mungkin untuk datang dan pergi melalui gerbang itu. Siapapun diranah transformasi jiwa bisa melalui mereka sesuka mereka. Namun, itu hanya kasusnya sementara sisi yang dari dunia Yin yang menghadapi benua surga bela diri. Ketika sisi Yin mulai berbalik, mereka harus segera pergi, atau mereka tidak akan pernah bisa pergi lagi. Long Chen melihat beberapa ahli dengan hati-hati mencari tanah saat dia bergegas. Dia mengabaikan mereka, langsung menuju sasarannya. Pegunungan tinggi berangsur-angsur menjadi dataran. Pohon pendek muncul, begitu juga kabut di depan. Bibir Long Chen sedikit melengkung. Dia sepertinya telah menyadari harta karun dunia Yin yang semuanya dilindungi oleh formasi untuk menghalangi orang lain mengumpulkannya. Sarang burung merak mata biru juga seperti itu, dan lokasi telur misterius itu juga seperti itu. Tempat ini sama saja, pasti ada banyak batasan di dalamnya. Seperti yang diharapkan, begitu dia semakin dekat, kabut menghalangi akal surgawinya. Dia tidak berani terus terbang. Dia mendarat, berjalan dengan mantap di tanah. Saat dia mendekati kabut, dia melihat mayat di depan. Itu adalah kekacauan yang hancur seolah-olah telah dipotong oleh seribu bilah. Itu tidak bisa dikenali. Bahkan Yuan spiritnya tidak bisa melarikan diri. Long Chen melihat bola ki hitam di dahi orang ini. Yuan spiritnya telah dihancurkan di dalam lautan pikirannya. Orang ini adalah peringkat tujuh celestial. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Di dunia yin yang yang berbahaya, bahkan Empirins tidak memiliki jaminan keamanan. Peringkat sembilan celestial semenari di ujung pedang. Mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Untuk peringkat tujuh celestial juga datang ke sini, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat kecil. Namun, Long Chen tidak berniat menertawakan orang ini. Dia hanya merasa sedikit buruk di dalam. Dunia ini sangat kejam. Tanpa sumber daya, tanpa latar belakang yang kuat, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah mempertaruhkan hidup Anda. Benar-benar ada eksistensi yang bisa melonjak dari ketiadaan, tetapi kemungkinan besar terus-menerus melawan mereka. Mempertaruhkan hidup mereka untuk menciptakan keajaiban, orang yang berhasil akan membuat namanya mengguncang dunia, tetapi jutaan orang lainnya yang melakukan hal yang sama tetapi gagal tidak akan diingat. Tidak ada yang mau menyianyiakan nyawanya, tapi terkadang tidak ada yang bisa dilakukan. Setiap orang ingin hidup bermartabat, setiap orang memiliki impian, dan setiap orang memiliki hal-hal yang ingin mereka lindungi. Tidak ada yang tinggi atau rendah dalam hal kehidupan, mulia atau rendah. Hanya bisa dikatakan bahwa dunia kultifasi sekejam ini. Long Chen merobek tanah, mengubur orang ini. Cerita rakyat mengatakan bahwa orang-orang membutuhkan bumi untuk damai, dan hanya setelah itu mereka dapat memasuki reinkarnasi. Mereka yang mayatnya ditinggalkan di alam liar akan menjadi hantu kesepian yang dipaksa hidup sengsara. Long Chen tidak pernah percaya pada hal supernatural semacam itu, tapi dia percaya pada debu menjadi debu, bumi ke bumi. Orang-orang memakan benih bumi dan akan kembali ke bumi setelah semuanya berakhir. Itu juga bisa dianggap semacam reinkarnasi, jenis kelanjutan hidup lainnya. Long Chen baru saja mengambil beberapa langkah melewati mayat itu ketika sebatang pohon anggur yang lembut tergeletak di antara rumput tiba-tiba meliup di sekitar kaki Long Chen. Duri di pokok anggur menusup kakinya seperti ular berbisa yang menyuntikkan racunnya. Pada saat yang sama, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya dari sekitarnya. Long Chen dengan dingin menatap pohon anggur yang melilit kakinya. Duri-duri itu menusupnya sekuat yang mereka bisa, tetapi tidak bisa melukainya. Kakinya tertutup sisik naga hijau. Duri tidak bisa mematahkan pertahanannya. Lengan Long Chen bergetar sedikit, dan semburan kekuatan meletus, meniup semua tanaman merambat yang melilit di sekitarnya. Pergi dari sini. Long Chen menginjak tanah, menyebabkan bumi runtuh. Sosok besar muncul, tampak seperti ginseng raksasa. Di sekitarnya ada iblis pohon dengan akar yang tak terhitung jumlahnya menyerang Long Chen. Dengan satu ujung jarinya, pedang petir menembus tubuhnya. Tumpukan pohon iblis itu langsung layu. Melanjutkan perjalanan, dia melihat mayat lain dalam waktu kurang dari satu mil. Namun, dia tidak peduli dengan yang ini karena itu milik jalur rusak. Saat dia melanjutkan ke depan, tanah terus terbelah. Setan pohon keluar dan menyerangnya, tetapi langkah kakinya tidak berhenti. Pedang petirnya menebas berulang kali, menghancurkan iblis pohon. Setelah pohon iblis dibunuh, mereka semua dengan cepat layu, berubah menjadi ketiadaan hanya dalam beberapa nafas. Semakin banyak iblis pohon muncul saat dia pergi lebih dalam. Mereka tidak terlalu kuat, sebagian besar berada di sekitar level Magical Beast peringkat 10. Namun, ada banyak dari mereka, dan mereka berusaha menusuknya dengan duri beracun mereka. Mereka bisa menimbulkan bahaya fatal bagi Celestial biasa, tapi mereka bukan apa-apa bagi Longchen. Dia bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak iblis pohon yang dia bunuh. Bagaimanapun, setelah dua jam, iblis pohon masih terus menyerangnya dengan liar seolah-olah mereka tidak memiliki otak sendiri dan tidak tahu rasa takut. Memotong pedangnya sekali lagi, dia membersihkan pohon iblis di depannya dan melihat cahaya. Setan pohon yang tak berujung berhenti. Sebaliknya, dia melihat dunia kicau burung dan bunga di depan. Udara dipenuhi dengan rasa segar dan bersih, menyegarkannya. Sepertinya dia baru saja tidur nyenyak. Namun, itu baru di permukaan. Tepat di depannya adalah mayat. Itu adalah pria berjubah merah dari jalur rusak. Dia berbaring dengan tenang di sana seolah-olah dia sedang tidur. Dia masih memiliki senyum puas dan mabuk. Tapi dia tidak akan pernah bangun dari tidurnya ini. Istirahat. Longchen tiba-tiba berteriak. Dunia indah di sekitarnya tiba-tiba berubah saat kekuatan spiritualnya meletus. Pegunungan besar dan megah muncul. Gunung-gunung ini masing-masing memiliki pohon besar di atasnya. Itu seperti pavilion yang indah. Setiap daunnya mengeluarkan kabut seperti mimpi. Jebakan benar-benar datang satu per satu. Petik 2. Longchen menggelengkan kepalanya. Murid itu telah menerobos pertempuran dengan pohon iblis untuk melihat dunia yang indah. Begitu dia rileks, pikirannya diserbu oleh ilusi, dan dia mati bahkan tanpa menyadarinya. Daun-daun di pohon itu memiliki tanda aneh yang memancarkan kabut seperti mimpi. Begitu Anda melihatnya, Anda akan merasa mengantuk. Bahkan setelah melepaskan kekuatan spiritualnya yang kuat dan menghancurkan ilusi, Longchen tidak berani ceroboh. Pohon-pohon kuno itu memberinya rasa bahaya yang sangat besar. Dia perlahan maju, melewati gunung demi gunung, dia memilih jalur acak yang mengelilingi mereka. Baru di tengah jalan dia menyadari bahwa pegunungan ini memiliki formasi yang melindungi mereka. Setiap gunung memiliki formasi yang menutupinya, dan inti dari formasi itu adalah pohon di puncak. Sebuah penghalang tembus pandang bisa terlihat menutupi masing-masing pegunungan, dan cahaya bintang berkilau di atas penghalang. Setiap kilau adalah rune formasi, yang sebenarnya sama persis dengan rune di daun. Tidak mungkin semua formasi terhubung, kan? Melihat pegunungan yang tak berujung dengan pohon di atas masing-masing, Longchen tidak bisa menahan nafas. Dia merasa tebakannya benar. Rune dan formasi aneh ini telah membuat dunia ini tenggelam dalam ritme khusus. Itu seperti pasang surut, mendorong, dan menarik. Pasti ada hubungan di antara mereka semua. Dia dengan hati-hati maju. Setelah melewati beberapa gunung lagi, dia tiba-tiba melihat bunga aneh tumbuh di atas salah satu gunung. Bunga itu sangat aneh. Ia memiliki tujuh daun yang terlihat sangat mirip dengan daun dandelion. Kenam kelopak itu dibagi dalam tiga kelompok yang terdiri dari dua, masing-masing pasangan tampak seperti sayap kupu-kupu yang berkibar. Semburan aroma berasal darinya. Itu mandara tulang naga sayap kupu-kupu. Longchen menjerit kaget secara spontan. Setelah meneriakkannya, dia benar-benar berhenti sejenak. Saya mengenali bunga ini dan tahu itu harta karun, tapi saya tidak tahu kegunaannya. Apa artinya? Intuisinya memberitahunya bahwa Butterfly Wing Dragon Bond Mandara harus digunakan untuk memurnikan pil, tetapi dia tidak tahu pil apa. Apakah ingatan pil Sovereign-nya tidak lengkap? Yah, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu, dan dia tidak punya waktu. Dia pertama-tama akan mendapatkan bunga itu sebelum yang lain, tetapi bagaimana dia bisa mendapatkannya? Dengan formasi yang melindunginya, dia tidak bisa langsung mencabutnya. Dia kemudian berkeliaran di sekitar pegunungan sebelum matanya tiba-tiba bersinar. Keberuntungannya akhirnya berubah menjadi lebih baik. Ia menemukan bahwa ada seekor kupu-kupu naga tulang mandara yang tumbuh di luar formasi. Itu tidak ada di belakang penghalang. Itu di pinggir. Long Chen dengan hati-hati merangkak. Mengambil sekop diok, dia dengan ringan mengambilnya dari tanah bersama dengan akarnya. Senang, dia akan menyimpannya ketika sinar tajam pedangki menebas ke bagian belakang kepalanya. Bab 1854, Pakar Nasib Surgawi Serangan tajam itu datang tanpa peringatan sedikitpun. Hanya sekali itu akan menyerangnya, Long Chen merasakannya. Penyerangnya pasti sangat kuat. Dengan mendengus dingin, Long Chen bahkan tidak melihat ke belakang. Tanda petir muncul, dan sepertinya dia tiba-tiba ditarik pergi. Dia muncul lebih jauh. Pedangki yang tajam menghantam penghalang, menyebabkan rune penghalang bergetar hebat. Rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju pohon aneh di atas. Pohon itu tiba-tiba bergoyang, daunnya memancarkan sinar cahaya surgawi yang melesat ke arah penyerang. Tidak hanya itu, formasi pegunungan di sekitarnya juga menyala. Itu seperti reaksi berantai, dan sinar cahaya ditembakkan tanpa ampun dari segala arah. Berengsek, Long Chen mengutuk di dalam. Sinar cahaya itu termasuk Long Chen dalam jangkauannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengelak. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya, ketajamannya menyebabkan merinding menyelimuti kulitnya. Tapi untungnya, mereka fokus pada orang lain. Ketika sinar cahaya memudar, Long Chen melihat sekeliling. Semuanya telah kembali normal. Adapun orang itu, dia telah menghilang. Tidak ada sedikitpun jejak keberadaannya yang tersisa. Tidak ada mayat, bahkan tidak ada noda darah. Betapa kejamnya, Long Chen mendecakkan lidahnya. Formasi ini benar-benar menakutkan. Apalagi ahli transformasi jiwa, bahkan ahli nether passage mungkin akan mati. Tadi, dia belum bisa melihat siapa yang menyerangnya, tetapi berdasarkan kemampuan mereka untuk menyelinap padanya dengan sangat baik, mereka pasti ahli yang kuat dan mungkin berada di antara gelombang ahli pertama yang dikirim. Di. Namun, bahkan seorang ahli di level ini terbunuh oleh formasi ini tanpa bisa mengeluarkan suara. Long Chen memberkati keberuntungannya karena dia tidak mencoba merebut apapun dari balik penghalang. Baru saja, dia benar-benar berpikir untuk melakukannya. Melihat hasilnya, dia meninggalkan ide itu. Dia menyingkirkan mandara tulang naga sayap kupu-kupu. Hanya satu yang cukup dengan ruang kekacauan utama. Dia bisa membiarkan sebanyak yang dia butuhkan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana menggunakannya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Sepertinya tempat ini adalah taman pribadi yang dilindungi oleh formasi besar. Tempat ini pasti punya master. Tapi siapa itu? Petik 2. Long Chen dipenuhi dengan kecurigaan. Jika semua ini milik seseorang, lalu mengapa mereka tidak memiliki orang-orang nyata yang mempertahankan harta karun itu? Hanya mengandalkan formasi tidak terlalu bisa diandalkan. Melanjutkan ke depan, dia melihat bahwa beberapa gunung tidak memiliki formasi yang melindungi mereka. Namun, juga tidak ada obat berharga yang tumbuh di dalamnya. Sepertinya mereka sudah berkumpul. Saat dia melangkah maju, dia merasa seperti berada dalam labirin. Semua gunung hampir identik. Sangat mudah untuk tersesat. Long Chen meninggalkan tanda spiritual spesifiknya sendiri saat dia maju, jadi setidaknya, dia bisa mundur. Bunga api berseri-seri, rumput primordial yang bintang tujuh, bintang selatan surgawi empat cakar. Sial, aku bisa melihat mereka tapi tidak bisa mendapatkannya. Petik 2. Hati Long Chen meneteskan darah. Meskipun dia telah mendapatkan beberapa pencilan di tepi pegunungan, mayoritas terkunci di balik penghalang. Kalian semua, tunggu saja. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi milikku. Long Chen mengatupkan giginya. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menghibur dirinya sendiri. Tiba-tiba, beberapa fluktuasi cahaya menarik perhatiannya. Dia segera mulai bergegas ke arah itu. Namun, di tempat ini, dia tidak bisa pergi ke garis lurus. Dia tidak punya pilihan selain memutar di sekitar pegunungan. Saat dia semakin dekat, fluktuasi semakin jelas. Orang-orang bertempur, tetapi fluktuasi pertempuran mereka ditekan. Kamu harus berhenti. Di tempat ini, Anda bukan tandingan saya. Dengan patuh menyerah, dan aku tidak akan merusak rambut di kepalamu. Petik 2. Suara seorang pria terdengar. Suaranya sangat lembut, tetapi penuh perhitungan, seolah-olah semua yang telah terjadi sesuai dengan harapannya. Dia sedang menasihati seseorang, tetapi nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Suara ini asing bagi Long Chen, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu siapa yang berani bertarung di sini. Jika dia menyentuh formasi, dia akan dimusnahkan. Aliansi surga bela diri tidak pernah menyinggung pulau nasib surgawi. Apakah Anda tidak takut tentara aliansi surgawi runtuh di pulau nasib surgawi Anda? Tanya seorang wanita, suaranya penuh dengan kemarahan yang benar. Long Chen terkejut. Suara ini milik Ye Ling Shan. Menyembunyikan auranya, Long Chen perlahan mendekat. Melewati sebuah gunung, dia akhirnya melihat lembah pegunungan yang agak luas. Tapi lebarnya hanya 10 mil. Lembah gunung ini adalah satu-satunya ruang di sekitarnya yang tidak dilindungi oleh formasi. Di dalamnya ada seorang wanita dengan pedang melawan seorang pria. Pria itu berjubah cian dan rambutnya di jambul taois. Dia memegang senjata aneh. Itu tampak seperti pedang tetapi tidak memiliki bilah atau ujung. Itu adalah penguasa yang tercakup dalam berbagai rune serta tanda sisik kecil yang cermat. Tak satupun dari mereka yang mengaktifkan perwujudan mereka, juga tidak berani melakukan semuanya di sini. Semua kekuatan mereka terfokus pada senjata mereka. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa penguasa aneh pria itu tampaknya bisa memprediksi masa depan. Setiap kali, gerakannya akan memblokir serangan Ye Lingshan sebelum dia bisa sepenuhnya melepaskannya. Setiap kali dia mencoba menyerang, dia akan dengan mudah menyelesaikannya. Adapun ketika dia menyerang, serangannya akan selalu membuatnya lengah. Ye Lingshan jelas dirugikan. Penguasa anehnya memblokir serangan Ye Lingshan dengan sempurna. Sepertinya dia sedang bermain-main. Aliansi Surga Beladiri, apakah Anda pikir itu aliansi lama yang tak terhentikan? Ketika Ku Jianying pergi ke pengasingan, interior aliansi Surga Beladiri disusupi oleh orang luar. Di permukaan, sepertinya 20% dari jalan benar telah meninggalkan aliansi Surga Beladiri, tetapi ada lebih dari 30% orang yang telah mengadopsi pendekatan menunggu dan melihat. Untuk satu Longchen, Ku Jianying telah menjadi musuh seluruh dunia. Kekeras kepalaannya telah membawa malapetaka bagi aliansi Surga Beladiri. Siapa yang rela mengorbankan diri mereka untuk memperjuangkan aliansi Surga Beladiri hanya karena Ku Jianying bersikeras melindungi Longchen. Saya jamin selama dia tidak mengusir Longchen, semakin banyak orang akan meninggalkan aliansi Surga Beladiri, sampai akhirnya benar-benar retak. Selama proporsi orang yang ingin pergi melebihi sepertiga, keseimbangan aliansi Surga Beladiri akan hancur. Kami sudah tidak jauh dari angka itu. Kehancuran Marsial Heaven Alliance adalah tren yang tak terhentikan. Ulau nasib surgawi saya telah membaca bahwa ini adalah kehendak surga. Nasib aliansi Surga Beladiri telah berakhir, jadi saya menyarankan Anda untuk menyerah selagi bisa, atau kematian akan menjadi satu-satunya hal yang tersisa untuk Anda. Kehancuran Marsial Heaven Alliance adalah tren yang tak terhentikan. Ulau nasib surgawi saya telah membaca bahwa ini adalah kehendak surga. Nasib aliansi Surga Beladiri telah berakhir, jadi saya menyarankan Anda untuk menyerah selagi bisa. atau kematian akan menjadi satu-satunya hal yang tersisa untuk Anda. Kehancuran Marsial Heaven Alliance adalah tren yang tak terhentikan. Pulau nasib surgawi saya telah membaca bahwa ini adalah kehendak surga. Nasib aliansi surga bela diri telah berakhir, jadi saya menyarankan Anda untuk menyerah selagi bisa, atau kematian akan menjadi satu-satunya hal yang tersisa untuk Anda. Petik 2. Kata-kata pria itu tidak salah. Hati jalan yang benar tidak pernah bersatu. Mereka terus-menerus bersekongkol dan bertarung di antara mereka sendiri. Aliansi surga bela diri bukanlah sekte, tetapi kekuatan dari semua sekte jalan benar untuk melawan jalan rusak. Ketika aliansi surga bela diri pertama kali dibentuk, itu karena para ahli dan sekte jalan yang benar telah seperti pasir. Setiap individu dapat dengan mudah diambil dan ditekan oleh kekuatan besar lainnya, apalagi serangan diam-diam jalur rusak. Dalam menghadapi krisis fana, jalan yang benar telah bersatu menjadi aliansi. Aliansi ini berada dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua murid jalan benar telah bersatu, dan aliansi surga bela diri langsung melompat menjadi aliansi terbesar di benua surga bela diri. Posisinya adalah sesuatu yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Namun sekarang, orang-orang tampaknya telah lupa mengapa aliansi surga bela diri didirikan, serta masa-masa gelap yang dialami oleh jalan benar saat itu. Mereka juga telah melupakan sejarah tentang bagaimana jalan yang rusak, ras kuno, dan binatang suan hampir menyebabkan jalan yang benar dihancurkan. Itu adalah kasus khas melupakan cedera begitu keropeng sembuh. Banyak orang pintar menjadi korban dari kecerdasan mereka sendiri. Mereka mengira bahwa perubahan zaman akan menyebabkan keadaan dunia berubah total, dan mereka ingin keluar dari era baru ini sebanyak mungkin. Mereka ingin bangkit di dunia. Namun, mereka telah mengabaikan fakta bahwa mereka yang tidak berada di pihak mereka mungkin menyembunyikan motif tersembunyi. Sekutu, mereka mungkin damai sekarang, tapi itu hanyalah topeng. Di masa depan, ketika mereka akhirnya memperlihatkan taring mereka, itu sudah terlambat. Ye Lingshan awalnya tidak tahu tentang semua ini karena Ku Jianying belum memberitahunya. Namun, dia telah bertanya pada Long Chen tentang hal itu, dan Long Chen telah memberitahunya tentang bagaimana dia telah melihat melalui wajah palsu dari jalan yang benar sejak lama. Akibatnya, dia tidak menaruh harapan pada mereka. Sekarang mendengar kata-kata orang ini, Ye Lingshan mengatupkan giginya dengan marah. Pulau nasib surgawi pasti ada di balik ini. Kau lah yang menabur perselisihan, dasar. Petik 2. Hahaha, menabur perselisihan adalah spesialisasi pilvali. Adapun pulau Heavenly Fate, kita ikuti saja kemauan langit. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Setelah memasuki dunia yin yang, Long Chen tidak akan pernah bisa kembali ke benua surga bela diri. Tidak akan ada Long Chen lagi di benua bela diri surga. Adapun Anda, jika Anda menyerah, Anda akan memiliki posisi yang tinggi. Anda bisa bergabung dengan kami. Selama Anda mengutuk Ku Jianying karena beberapa perbuatan jahat dan membantu kami menggulingkan aliansi surga bela diri, kami akan memberi Anda aliansi untuk memimpin. Ku Jianying tidak perlu mati dulu. Anda bisa menjadi ketua aliansi sekarang. Bagaimana dengan itu? Tanya pria dari Pulau Takdir Surgawi. Seolah-olah, aku, Ye Ling Shan, tidak akan menghianati tuanku bahkan jika aku harus mati. Geram Ye Ling Shan, orang-orang ini benar-benar jahat. Mereka sebenarnya ingin Ye Ling Shan, murid terpenting Ku Jianying, menghianatinya. Jika dia melakukannya, itu akan menjadi paku terakhir di peti mati untuk aliansi surga bela diri. Semangat mereka akan anjlok, dan mereka akan benar-benar patah. Baiklah, kalau begitu aku harus puas dengan hal terbaik berikutnya. Begitu aku membunuhmu dan memberikan kepalamu pada Ku Jianying, aku akan melihat apakah amarahnya benar-benar eksplosif seperti yang dikatakan cerita. Mungkin dia akan langsung memulai perang, haha, kata pria itu sambil tertawa. Namun, tawanya diinterupsi oleh suara sedingin es. Bagaimana kalau aku memenggal kepalamu sebagai gantinya dan memberikannya kepada Tuan Pulau Takdir Surgawi? Bab 1855, Leluhur Penipu Murid Pulau Takdir Surgawi itu berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggamannya, bahwa semuanya ada dalam kendalinya, tetapi ketika dia mendengar suara itu, ekspresinya benar-benar berubah. Dia perlahan berbalik. Long Chen. Suaranya bergetar. Di belakangnya adalah orang yang paling ingin dia hindari. Long Chen perlahan berjalan ke arahnya dengan senyum dingin. Ye Lingshan sangat senang melihat Long Chen, tapi dia berteriak, hati-hati. Orang ini adalah ahli perhitungan. Setiap gerakan sesuai dengan harapannya. Petik 2. Peringatan ini datang dari pengalamannya sendiri. Murid ini telah memegang penggarisnya sambil membentuk segel dengan tangan lainnya, dengan jelas melakukan perhitungan secara konstan. Dia mampu menghitung, menyerang, dan berbicara sekaligus. Itu sangat mengejutkan Ye Lingshan. Dia merasa sangat tidak berdaya melawannya. Itu seperti mereka sedang bermain catur, tetapi setiap gerakannya membuatnya semakin terperangkap. Tidak ada cara baginya untuk mengalahkannya. Lebih jauh lagi, di lokasi ini, tidak ada cara baginya untuk pergi sekuat tenaga. Dia hanya bisa menggunakan teknik untuk menang, tapi dia dibaca seperti buku. Dia tidak pernah merasa begitu tidak berdaya. Perasaan memiliki kekuatan tetapi tidak bisa menggunakannya adalah kebencian. Ahli Pulau Nasib Surgawi tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kekuatan. Gaya bertarung mereka benar-benar aneh, dan itu membuat orang lain merasa tidak memiliki harapan untuk menang. Seorang ahli perhitungan, Longchen masih tersenyum tipis. Jika dia benar-benar ahli perhitungan, dia tidak akan memasuki dunia yinyang. Anda telah dibodohi. Paling-paling, dia adalah seorang yang suka bereksperimen. Petik 2. Longchen menolak untuk percaya orang ini bisa bertarung sambil menghitung langkah lawan selanjutnya. Bahkan jika ada seseorang yang mampu melakukan hal seperti itu, itu pasti bukan seseorang seperti orang di depannya. Dalam pertempuran, seribu perubahan bisa terjadi dalam satu detik. Pada saat dia menghitung hasil dari satu gerakan, dia sudah mati. Jadi Longchen menolak untuk percaya bahwa orang ini bisa menjadi kuat sejauh itu. Itu benar. Seru Ye Lingshan. Tidak apa-apa. Saya akan mengungkap penipuannya. Longchen tiba-tiba melangkah maju, sebuah pedang muncul di tangannya. Setelah itu, cahaya dingin dengan tenang menebas ke arah murid pulau nasib surgawi. Huff, Longchen, kamu terlalu sombong. Biarkan saya mengalami gerakan Anda untuk melihat apakah Anda benar-benar sehebat yang dikatakan legenda. Penguasa murid itu menebas dengan sudut diagonal. Kebetulan saja titik terlemah Ye Lingshan, dan dia secara naluriah menghindar. Ye Lingshan yang hilang, penguasanya berputar untuk menyerang pedang Longchen. Itu terlihat kebetulan, tapi itu benar-benar langkah yang sempurna. Teknik semacam ini pasti tidak normal. Dia berhasil memaksa kembali Ye Lingshan dan memblokir pedang Longchen begitu saja seolah-olah semuanya ada dalam perhitungannya. Tanda pada penggarisnya menyala, dan sebagian dari kekuatan Longchen dilucuti seolah-olah telah mendarat di kapas, membuat Longchen merasa seperti dia tidak bisa melepaskan kekuatannya. Oh, ini agak menarik. Lingshan, kembali. Aku akan bertukar beberapa pukulan dengannya. Longchen sedikit terkejut. Sepertinya dia meremehkan orang ini. Gerakannya yang satu ini sangat sempurna. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Longchen berulang kali menyerang, menggunakan gerakan yang berbeda setiap kali, tetapi murid itu memblokirnya setiap saat. Kadang-kadang, dia juga memanfaatkan celah untuk menyerang dengan penguasanya, mengincar organ vital Longchen. Meskipun murid Pulau Nasib Surgawi ini tidak melepaskan manifestasi Dao Surgawi, auranya sangat kuat, dan serangannya tajam. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Sieluo dan True Immortal Jiaoqi, dia pasti eksistensi terkuat di bawah level itu. Seseorang pada levelnya pasti layak dikirim oleh ahli Netter Passage sebelumnya. Semua teknik Anda berada dalam kendali saya. Semua rahasia Anda terlihat jelas bagi saya. Di depan saya, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Hanya ini yang kamu punya. Ejek murid Pulau Nasib Surgawi. Ye Lingshan semakin gugup. Dia mengepalkan pedangnya. Bahkan teknik Longchen berada dalam perhitungan murid ini. Dia mempersiapkan dirinya untuk ikut campur saat Longchen dalam bahaya. Meskipun itu akan merusak reputasinya, sekarang bukan waktunya untuk peduli tentang itu. Murid dari Pulau Takdir Surgawi ini terlalu aneh. Dalam hal menipu orang, saya lahir pada tingkat yang sama sekali berbeda dari Anda. Saya telah menggunakan 19 teknik berbeda sekarang, dan Anda telah memblokir saya 19 kali dan melakukan serangan balik 3 kali. Gerakan Anda cukup bervariasi, tetapi kaki Anda seperti balok kayu, dan pinggang Anda sekikuk babi. Itu bukanlah cara seseorang bertarung dengan kekuasaan. Yang disebut perhitunganmu tidak lebih dari merekam gerakan lawan dan mengirimkannya ke item ketuhananmu, penguasa aneh ini. Penguasa Anda secara otomatis memblokir dan menyerang Anda. Apakah itu ada hubungannya sedikitpun dengan perhitungan Anda? Menurut Anda, siapa yang Anda coba tipu? Ejek Longchen. Omong kosong. Murid itu mengutup dengan marah pada kata-kata Longchen. Mendengar ini, Ye Lingshan kaget. Itu seperti kilatan petir muncul di benaknya. Dia sepertinya memahami sesuatu. Sebelumnya, dia tidak menyadarinya, tetapi sekarang dia menemukan bahwa gerakan murid ini benar-benar tampak kurang sinergi antara lengan dan kakinya. Orang normal tidak akan melihat sesuatu yang aneh, tetapi Ye Lingshan telah mengalami lebih dari sekadar bagian pertempuran yang adil. Dia bisa mengetahui bahwa murid ini tidak menggunakan kekuatan dari kaki atau pinggangnya. Itu benar-benar tidak masuk akal. Tidak peduli teknik apa yang digunakan seseorang, mereka harus mengumpulkan kekuatan untuk melepaskannya. Kekuatan selalu datang dari kaki, atau serangannya akan seringan bulu. Murid ini tidak bertarung dengan seluruh tubuhnya, tetapi dia masih bisa melepaskan sedikit kekuatan. Aneh sekali. Apakah itu semua item sucinya? Ye Lingshan tidak begitu percaya. Ini bukan omong kosong. Berdasarkan tahun-tahun penipuan dan pengalaman saya melindungi diri dari penipuan, saya dapat melihat tanda khusus pada penggaris Anda. Itu kemungkinan besar telah merekam semua teknik dan penghitung benua. Selama Anda menunjukkan gerakan apa yang dilakukan lawan Anda, penggaris akan secara otomatis menemukan metode paling efektif untuk memblokirnya. Penguasa ini seperti sempoa, menghitung teknik lawan. Heavenly Fate Island memang menghadirkan beberapa hal menarik. Anda sebenarnya memiliki sesuatu seperti ini untuk menipu orang lain. Namun, benda ini memiliki kelemahan yang fatal, kata Longchen. Brengsek! Jangan bicara sampah! Anda mendekati kematian! Murka sang murid! Penguasanya mulai bersinar saat runenya menyala. Kekuatannya melonjak! Apa? Apakah Anda takut saya mengungkap penipuan pulau nasib surgawi? Anda mungkin bisa menipu orang lain, tetapi Anda tidak bisa menipu saya karena saya nenek moyang orang yang menipu. Karena Anda menolak untuk menerima kebenaran, saya akan menunjukkan titik lemah terbesar penguasa Anda. Petik 2 Longchen tiba-tiba tertawa. Kemudian, dengan tiba-tiba, dia meludai wajah murid itu. Murid ini tidak pernah membayangkan bahwa Longchen akan melakukan hal seperti itu. Penguasanya gemetar dan kemudian benar-benar menjadi diam. Murid itu secara naluriah menoleh untuk menghindari ludah Longchen, tetapi tindakan ini memindahkan wajahnya tepat ke jalur tangan yang besar. Tangan kiri Longchen menamparkan wajahnya. Kulitnya terbelah, dan darah mengalir. Tepat setelah tamparan itu, Longchen menendang selangkangannya, dan suara aneh terdengar. Itu hampir seperti suara telur yang dihancurkan. Ahahaha. Teriakan yang menyayat hati datang dari murid itu. Dia jatuh ke tanah. Item define-nya akan melarikan diri ketika Longchen meraihnya. Dia kemudian melemparkannya ke ruang kekacauan utama. Ledakan. Penguasa benar-benar bertempur di dalam ruang kekacauan utama. Itu meledak. Bukan karena itu meledak sendiri, tapi manik kekacauan utama telah memusnahkannya. Tidak ada yang bisa melawan keinginan primal chaos bed di dalam ruang primal chaos. Jika itu tidak tunduk, maka manik kekacauan primal secara otomatis akan menghancurkannya. Bahkan Longchen tidak bisa menghentikannya. Idiot. Petik 2. Longchen menggelengkan kepalanya. Dia tidak memarahi muridnya tetapi item surgawi. Untuk melawan manik kekacauan primal, itu telah mendekati kematian. Ye Lingshan menutupi mulutnya, penuh dengan ketidakpercayaan. Bahkan dengan pengalaman bertarungnya, dia tercengang oleh ini. Murid pulau takdir surgawi yang kuat dan aneh ini telah ditangani seperti ini. Hanya perlu meludah dan menamparkan. Melihat murid yang mengerang di tanah, dia menyadari bahwa kakinya telah bertambah panjang. Nah, lebih tepatnya, tempat di mana kakinya terbelah telah naik sekarang. Tendangan Longchen benar-benar ganas. Rasa sakit dari tempat itu adalah sesuatu yang bahkan energi dao surgawi tidak bisa menekan. Dia berguling-guling di tanah, menangis kesakitan. Kaki Longchen menginjak dadanya. Suara babi yang sekarat berhenti tiba-tiba. Dunia menjadi sunyi. Baiklah, berhentilah bernyanyi. Aku yakin bernyanyi untuk waktu yang lama akan menghilangkan perasaanmu juga. Mari kita mulai bisnis. Longchen berjongkok, melihat murid dari Heavenly Fate Island ini. Bab 1856, semut memanjat pohon. Di samping, Ye Lingshan merasa seperti sedang bermimpi. Bahkan melihat murid pulau takdir surgawi terbaring di sana, dia masih tidak bisa mempercayainya. Longchen menendang murid itu, berkata, kamu mengatakan bahwa menabur perselisihan adalah spesialisasi pilvali. Jadi, apakah Anda mengatakan bahwa penyebab utama di balik penargetan aliansi surga bela diri adalah pilvali, sementara Anda hanya kaki tangan? Petik 2. Aku, tidak, mengatakan apapun. Petik 2. Wajah murid itu berubah karena rasa sakit. Itu pasti satu-satunya tempat yang tidak bisa ditahan oleh siapapun. Tidak hanya itu, tetapi Longchen telah menyegel meridiannya sehingga dia tidak bisa memblokir rasa sakit dengan yuan spiritualnya, apalagi melawan. Oh, lumayan, Anda punya nyali. He he, sejujurnya, aku sangat suka orang yang punya nyali. Puji Longchen. Kebetulan saya sedang mencari seseorang dengan keberanian yang lebih besar dari saya. Saya sangat senang melihat pria tangguh seperti Anda. Terima kasih telah memberi saya kesempatan seperti itu. Saya berharap saya bisa menyaksikan secara pribadi seorang pahlawan pemberani dilahirkan. Petik 2. Apa, apa yang kamu pikirkan untuk lakukan? Jangan berpikir gila. Aku, Luo Tianji, adalah salah satu dari empat pangeran nasib pulau takdir surgawi. Jika kau menyentuh sehelai rambut pun di kepala kuah. Petik 2. Luo Tianji itu bahkan belum selesai berbicara ketika Longchen mengulurkan tangan dan menarik seikat rambutnya. Bahkan sebagian kulit kepalanya terkelupas. Ye Lingshan melompat. Tindakan Longchen terlalu mendadak. Baru saja, dia tersenyum begitu cerah. Oh, maaf. Saya tidak bermaksud mengganggu Anda. Apa yang Anda katakan? Jika saya menyentuh sehelai rambut pun di kepala Anda, apa yang akan terjadi? Tidak mungkin kamu akan membunuhku karena itu, kan? Astaga, Bukankah aku baru saja memprovokasi bencana? Tanya Longchen, pura-pura terkejut. Ye Lingshan tidak bisa berkata-kata. Bagaimana mungkin seorang ahli yang tak tertandingi seperti Longchen terlihat seperti bandit sekarang? Namun, tindakan Luo Tianji sebelumnya telah membuatnya jadi dia tidak merasa kasihan padanya. Longchen membantunya menghilangkan kebenciannya. Seperti yang diharapkan, orang jahat paling baik ditangani oleh orang jahat. Kamu, Luo Tianji akhirnya mengungkapkan beberapa ekspresi ketakutan. Dia ingat bagaimana Longchen dikatakan tidak pernah tunduk pada ancaman. Karena karakter itulah dia memiliki musuh di semua sisi. Untuk Luo Tianji yang mengancam Longchen sekarang, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia akhirnya merasa takut karena dia pernah mendengar bahwa Longchen kejam dan bengis. Tidak ada di dunia ini yang tidak berani dia lakukan. Apa empat pangeran takdir? Saya belum pernah mendengar tentang mereka, pinta Longchen. Apakah si bodoh ini berpikir bahwa dia bisa mengancamnya dalam posisinya saat ini? Sebelum Luo Tianji bisa menjawab, Ye Lingshan menjelaskan, empat pangeran takdir adalah murid teratas dari pulau takdir surgawi. Tuan pulau pada akhirnya akan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi ahli warisnya. Dengan kata lain, salah satu dari mereka berempat pada akhirnya akan menjadi penguasa pulau baru. Saya mendengar bahwa mereka semua telah meninggalkan nama aslinya, alih-alih mengambil nama Tianji, dan menggunakan nama belakang tuan mereka sebagai nama belakang mereka. Karena dia dipanggil Luo Tianji, tuannya juga harus bermarga Luo. Untuk membesarkan murid setingkat pangeran takdir, gurunya harus setingkat dengan tetua agung, dengan basis kultivasi di alam Netterpasej. Petik 2 Tuanku bukan hanya seorang ahli Netterpasej, dia adalah wakil tuan pulau. Dia mengontrol sebagian besar masalah pulau nasib surgawi. Teriak Luo Tianji, dia sekarang menggunakan hidupnya sendiri sebagai alat tawar-menawar. Dia harus menunjukkan bahwa dia memiliki nilai yang cukup dan latar belakang yang cukup untuk membuat Long Chen memiliki beberapa keraguan tentang membunuhnya. Mungkin itu satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Kali ini, dia lebih pintar dan tidak menambahkan bagian tentang tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Long Chen tidak akan menyentuh satu rambut pun tetapi akan mencabutnya dengan segenggam. Oh, luar biasa. Saya telah bersikap kasar. Karena Anda adalah sosok yang besar, segalanya menjadi lebih mudah. Awalnya, saya khawatir Anda tidak akan tahu banyak informasi, tetapi sekarang saya merasa nyaman. Inilah pertanyaan pertama. Apakah orang-orang menargetkan aliansi surga bela diri yang didukung oleh kekuatan penuh dari pilvali? Tanya Long Chen. Bukan saya. Saat Luo Tianji mencoba mengatakan bahwa dia tidak tahu, Long Chen menamparkan wajahnya. Kulitnya langsung terbelah, dan setengah giginya jatuh ke tanah. Kemampuan Long Chen dalam menamparkan gigi sangat tajam. Long Chen, kamu tahu statusku. Jika kamu membunuhku, kamu tahu konsekuensinya. Raung Luo Tianji. Membunuhmu. Tidak, aku tidak akan membunuhmu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, jejak kegembiraan muncul di mata Luo Tianji, tetapi dia menekannya. Long Chen bertingkah seolah dia tidak melihat apapun dan melanjutkan, aku hanya ingin melihat apakah calon kepala pulau di masa depan adalah pahlawan pemberani sejati. Setelah mengatakan itu, Long Chen mengeluarkan ember. Ling Shan, kau siap untuk disuguhi. Saya akan menunjukkan 18 penyiksaan ironman yang saya pelajari dari para sipir di Kekaisaran Tangisan Phoenix. Petik 2. Apa 18 penyiksaan ironman? Tanya Ye Ling Shan. Long Chen tersenyum cerah. Di penjara Kekaisaran Phoenix Cry, ada 360 bentuk penyiksaan bagi narapidana. Siksaan dibagi menjadi beberapa tingkatan, rendah, sedang, tinggi, dan ironman. Dikatakan bahwa penyiksaan ironman begitu hebat sehingga bahkan seorang pria yang terbuat dari besi akan membuka mulutnya selama penyiksaan tersebut. Saya pernah mendengar bahwa tidak ada yang bisa menanggung 18 siksaan, tapi saya menolak untuk mempercayainya. Di Kekaisaran Phoenix Cry, setiap orang adalah makhluk fana dan tidak terampil dalam kultivasi. Mereka hampir tidak akan bertahan satupun. Tetapi para pembudidaya memiliki kekuatan hidup yang besar dan tidak akan mati begitu saja. Itu sebabnya saya juga ingin melihat apakah seseorang bisa selamat dari 18 siksaan. Jika orang seperti itu ada, mereka benar-benar layak disebut pahlawan, dan saya akan menghormati mereka. Petik 2. Lalu sampai sekarang, adakah yang selamat dari mereka? Ye Ling Shan mengetahuinya dan mulai bekerja sama. Ini sangat disesalkan, tapi tidak ada yang bertahan lebih dari 10 desah Long Chen. Namun, dia dengan cepat melihat Luo Tianji, menyebabkan firasat buruk muncul di hati yang terakhir. Namun, mungkin saya mungkin berhasil hari ini. Oh, Grand Fate Prince, kuharap kau tidak mengecewakanku. Petik 2. Long Chen mulai menyemangati Luo Tianji saat dia mengatur kompor di tanah. Dia meletakkan ember besi di atasnya dan membuka lubang. Mari kita mulai penyiksaan Iron Man pertama, semut memanjat pohon, kata Long Chen. Semut memanjat pohon, kedengarannya menarik, kata Ye Ling Shan. Tentu saja, di kekaisaran Phoenix Cry, para sipir akan menangkap beberapa ratus semut api dan melemparkannya ke dalam ember. Para narapidana akan diikat ke tong, pantat mereka menghadap ke lubang. Mereka kemudian akan menutup sisi lainnya dan menaikkan panas. Semut api akan menjadi gila karena panas dan ingin melarikan diri. Hanya ada satu jalan keluar, tapi tertutup oleh pantat orang itu. Akibatnya, orang-orang kecil itu akan memikirkan cara untuk keluar. Ling Shan, izinkan saya memberitahu Anda, saya pernah mendengar bahwa beberapa semut api yang menakjubkan mampu merangkak keluar melalui mulut orang. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi semoga kita bisa melihatnya hari ini. Tunggu di sini. Saya melihat sekelompok semut api ketika saya pertama kali masuk. Mereka tampak sangat kuat dan mungkin merupakan variasi khusus. Mereka setebal jari. Aku akan menangkap mereka sekarang. Grand Fate Prince, mudah-mudahan Anda akan memberi saya tampilan yang bagus. Long Chen mulai pergi. Ye Ling Shan awalnya merasa nama itu cukup menarik, tetapi dari penjelasannya yang mendetail, dia menggigil. Pada awalnya, dia mengira bahwa memotong Luo Tianji menjadi beberapa bagian akan menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan kebenciannya, tetapi sekarang dia mulai bersimpati dengannya. Setelah jatuh ke tangan Long Chen, dia ditakdirkan. Berdasarkan karakter Long Chen, tujuannya bukan untuk bermain dengannya, tetapi untuk memainkannya sampai mati. Kalian orang kota benar-benar tahu cara bermain, desah Ye Ling Shan. Dia lahir di daerah miskin. Membunuh orang untuk kekayaan mereka adalah hal biasa. Namun, hari ini Long Chen membuka matanya ke dunia. Tunggu, tunggu sebentar, teriak Luo Tianji dengan teror. Menunggu apa? Saya tidak akan mengizinkan Anda untuk kembali pada kesepakatan kita. Saya jarang mengagumi para ahli, dan jika Anda mundur, kekaguman saya bisa berubah menjadi kemarahan, kata Long Chen. Aku, aku, Luo Tianji tidak tahu harus berkata apa. Aku apa? Jangan khawatir, semut api itu sangat dekat. Aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Petik 2 Tidak, kakak magang Long Chen, ayah Long Chen, kakek Long Chen, leluhur yang hebat Long Chen, saya serahkan. Tolong, biarkan aku pergi. Saya akan memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui, pinta Luo Tianji. Dia rusak. Dia tidak ingin mati, tetapi teknik Long Chen lebih buruk dari kematian. Memikirkan semut api itu memasuki tubuhnya, apalagi mengalaminya, hanya memikirkannya saja sudah tak tertahankan. Dia menyesal memasuki dunia Yin Yang. Bagaimana dia bisa begitu tidak beruntung bertemu dengan Raja Yama di tempat yang begitu luas? Long Chen, tanyakan, kata Ye Ling Shan saat melihatnya ragu-ragu. Dibandingkan dengan mengajukan pertanyaan, saya lebih suka melihat tampilan itu. Saya bingung, kata Long Chen. Ye Ling Shan tidak bisa berkata-kata. Long Chen benar-benar seorang Raja Iblis. Bahkan dia tidak tahu apakah dia mencoba menakut-nakuti Luo Tianji atau apakah dia benar-benar ingin menyiksanya. Tidak apa-apa, kita harus punya kesempatan setelahnya. Jadi saya akan tanya dulu, dan kalau bohong, kita bisa terus bermain semut memanjat pohon, ucap Long Chen. Bab 1857 Sumber Aku tidak berani berbohong, teriak Luo Tianji. Long Chen tiba-tiba menamparkan wajahnya. Apakah kamu laki-laki? Jika Anda bahkan tidak berani berbohong, apa gunanya Anda? Jika Anda tidak berbohong, bagaimana saya bisa melakukan semut memanjat pohon? Petik 2 Luo Tianji masih linglung karena tamparan Long Chen. Sekarang dia bahkan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Di samping, Ye Ling Shan hampir tertawa. Long Chen benar-benar jahat. Bahkan kebenaran pun tidak bisa diterima. Baiklah, katakan padaku, apakah Pil Fali yang mencoba mematakan aliansi surga bela diri? Tanya Ye Ling Shan. Iya. Petik 2 Long Chen menamparnya sekali lagi, memarahi, kami sudah lama tahu itu Pil Fali. Dapatkan detailnya. Petik 2 Luo Tianji saat ini tidak lagi memandang hidupnya sebagai alat tawar-menawar. Hidupnya sepenuhnya berada dalam genggaman Long Chen. Kematian tidak menakutkan, yang menakutkan adalah hidup yang lebih buruk dari kematian. Lebih penting lagi, dia selalu takut akan kematian. Saya akan berbicara. Pil Fali memiliki ambisi besar. Tahun-tahun ini, mereka telah bersaing dengan Sekte Huayun, dan mereka ingin menggulingkannya. Mereka diam-diam mengungkapkan keinginan mereka kepada aliansi surga bela diri bertahun-tahun yang lalu, berharap mereka berhenti membeli Pil Sekte Huayun. Petik 2 Seperti yang dijelaskan Luo Tianji, Long Chen dan Ye Ling Shan mengetahui bahwa sebagian dari permusuhan aliansi surga bela diri dengan Pil Fali berasal dari Sekte Huayun. Aliansi surga bela diri telah menolak lembah Pil ketika mereka membuat tawaran itu, mengatakan bahwa aliansi surga bela diri tidak lebih dari Front Persatuan untuk Jalan Benar. Mereka tidak dapat membatasi kebebasan dari Sekte-Sekte Jalan yang benar. Apapun yang tidak bermanfaat bagi perkembangan Jalan Benar dapat dibuang. Jadi mereka menolak permintaan Pil Fali untuk memonopoli pasar Pil Obat. Sebenarnya, keputusan aliansi surga bela diri pasti benar. Hanya melalui kebebasan persaingan dapat terjadi peningkatan. Dengan monopoli, Jalan yang benar akan dikendalikan. Meskipun Pil Fali mengaku netral, di luar pertarungan dunia, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Siapa yang bisa menjamin bahwa setiap generasi penguasa lembah tidak akan memiliki ambisi liar? Jika Pil Fali memonopoli pasar Pil Obat, Jalan yang benar akan hidup di tangan Pil Fali. Mereka akan diarahkan ke hidung. Pasar Pil Sekte Huayun sangat bermanfaat bagi jalan yang benar. Manfaat pertama adalah harga Pil Obat akan lebih stabil. Pil Fali tidak dapat menaikkan harga ke tingkat yang keterlaluan karena mereka memiliki pesaing. Buntutnya juga membuktikan bahwa keputusan aliansi surga bela diri benar. Sebagai aliansi nomor satu dunia, Pil Fali tidak berani menyinggung perasaan mereka. Aliansi surga bela diri mengabaikan dari mana Pil Obat itu berasal. Mereka menerimanya dari Pil Fali dan Huayun Sekte, memutuskan Pil mana yang akan dibeli berdasarkan harga dan kualitas. Ketika Sekte Huayun pertama kali menginjakan kaki ke pasar Pil Obat, itu telah didukung oleh aliansi surga bela diri secara rahasia. Departemen Alkimia mereka berkembang pesat sampai-sampai mereka benar-benar menempati sepersepuluh pasar Pil. Sepersepuluh mungkin tidak terlihat banyak, tetapi Pil Obat bukanlah bisnis utama Sekte Huayun. Bagi mereka untuk memiliki prestasi seperti itu sungguh luar biasa. Mereka telah dengan paksa merobek sepotong daging Pil Fali. Pil Fali secara alami meluncurkan serangan balik pada saat itu. Mereka telah mencoba melangkah ke wilayah Sekte Huayun dan memulai beberapa rumah lelang. Namun, orang-orang Pil Fali semuanya sombong dan menghina orang lain. Semua yang mereka katakan menyakitkan, jadi tidak lama kemudian Departemen baru mereka ini bangkrut. Mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan pasar itu. Mereka bahkan berubah menjadi bahan tertawaan selama itu. Sejak saat itulah reputasi Pil Fali mulai turun secara bertahap. Mendengar ini, Ye Ling Shan dan Long Chen segera tahu bahwa Pil Fali ingin menggunakan Pil Obat untuk mengendalikan seluruh dunia. Untuk mengendalikan dunia, aliansi surga bela diri perlu dikendalikan. Namun, para pemimpin aliansi surga bela diri telah melihat tujuan mereka. Tidak hanya mereka menolak permintaan mereka, tetapi mereka bahkan diam-diam mendukung Sekte Huayun. Dengan cara ini, Sekte Huayun dan Pil Fali telah menjadi pesaing, dan monopoli rusak. Tanpa monopoli, mereka jauh lebih tidak berbahaya. Namun, tampaknya aliansi surga bela diri telah meremehkan ambisi Pil Fali. Tidak dapat mengendalikan aliansi surga bela diri, mereka malah bersekutu dengan jalur rusak, ras kuno, suan bis, dan bahkan aliansi keluarga kuno dan beberapa sekte benar. Melalui tekanan eksternal, mereka memaksa interiornya pecah. Jelas, Pil Fali telah merencanakan untuk waktu yang lama. Aliansi surga bela diri saat ini telah jatuh ke dalam skema Pil Fali dan sekarang dalam keadaan yang sangat berbahaya dan kacau. Pulau nasib surgawi hanya ditarik ke iming-iming keuntungan, menjadi pembantu Pil Fali. Namun, ketika Ye Lingshan menyadari semua ini, ekspresinya berubah. Kekuatan Heavenly Fate Island untuk mengintip ke langit memungkinkan mereka membuat prediksi yang sangat akurat tentang masa lalu dan masa depan. Jika mereka bersekutu dengan Pil Fali, bukankah itu berarti mereka telah meramalkan kemenangan Pil Fali? Apakah takdir aliansi surga bela diri benar-benar telah berakhir? Jangan tertipu oleh kemampuan membaca takdir yang mereka klaim sendiri. Masa depan tidak bisa dibaca. Mereka hanya mengetahui beberapa trik dangkal yang digunakan untuk menipu orang lain. Misalnya, bukankah ini salah satu dari empat pangeran takdir atau semacamnya? Dia seharusnya sangat terampil di antara murid-murid mereka, tetapi jika dia bisa membaca masa depan, bagaimana dia bisa jatuh ke tanganku? Ejek Longchen. Mata Ye Lingshan berbinar. Itu benar. Jika perhitungan mereka selalu akurat, bagaimana mungkin orang ini tidak dapat melihat bahaya yang akan segera menimpanya? Burung kecil, katakan padaku, berapa banyak orang yang datang dari pulau takdir surgawi kali ini? Tanya Longchen. Sembilan belas. Kempat pangeran takdir telah datang. Sisanya adalah elit di antara elit. Kami dikirim dengan gelombang pertama, kata Luo Tianji. Dia menjelaskan semuanya dengan sangat jelas karena dia tahu menjadi setengah hati hanya akan membuatnya ditampar. Begitu banyak orang masuk sekaligus. Jadi mereka menargetkan saya. Bibir Longchen melengkung. Iya. Pou. Jelaskan secara detail, perintah Longchen setelah tamparan lain. Luo Tianji menunduk, matanya dipenuhi kebencian dan amarah. Dia adalah salah satu dari empat pangeran takdir dan tidak pernah diperlakukan seperti ini. Namun, hidupnya ada di tangan Longchen, jadi dia dengan patuh berkata, ya, mereka kebanyakan datang untuk mengincarmu dan Dragon Blood Legion, serta dia, dia menganggup ke arah Ye Lingshan. Misi kami kali ini adalah mengumpulkan semua ahli dan memusnahkan Anda di dalam dunia Yin Yang. Setelah Anda mati, moral jalan yang benar akan menerima pukulan yang fatal. Itu juga misi kami. Petik 2. Ekspresi Ye Lingshan berubah. Longchen, kamu harus cepat dan mengirim pesan ke Dragon Blood Legion. Tidak dibutuhkan. Saya baru saja melihat mereka. Saat ini, orang-orang ini tidak berniat menyerang. Dugaan saya adalah bahwa mereka masih memanfaatkan waktu ini ketika semua orang baru saja memasuki dunia Yin Yang untuk mengumpulkan beberapa harta. Adapun Dragon Blood Legion, itu masalah nanti. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka ingin mengumpulkan semua orang untuk menyerang kita, semua orang saat ini mencari harta karun mereka sendiri, jadi tidak ada yang mau mendengarkan mereka. Petik 2. Ye Lingshan menganggup dengan ekspresi pahit. Sepertinya aku masih bodoh dibandingkan denganmu. Ye Lingshan juga seorang jenius yang telah melonjak dari latar belakang yang rendah. Dia telah mengalami banyak rintangan, banyak jebakan. Biasanya, dia akan menganggap dirinya cukup pintar, tetapi sekarang dia menyadari bahwa kepalanya tidak sebagus yang dia kira. Long Chen telah melihat melalui titik ini bahkan tanpa memikirkannya. Dia bahkan tidak bisa membalas tebakannya. Pada akhirnya, otak tidak akan membiarkanmu mengubah takdir. Itu bergantung pada daya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Lebih dan lebih, dia mengagumi orang tua itu. Gaya budidaya sekte pertempuran pemisahan surga pasti benar. Akibatnya, Long Chen memahami frasemen proposes, gaddisposes bahkan lebih baik sekarang. Burung kecil, katakan padaku, apakah kamu tahu bagaimana cara berbohong? Tanya Long Chen. Tidak, pasti tidak. Luo Tianji buru-buru menggelengkan kepalanya. Lalu, apakah kamu membutuhkan aku untuk mengajarimu? Di samping, Ye Lingshan tidak bisa berkata-kata. Rekan Long Chen ini benar-benar ingin memerankan Luo Tianji sampai mati. Luo Tianji menunduk, tidak menanggapi. Tangannya sedikit gemetar. Dia jelas marah tapi dengan paksa menekan dirinya sendiri. Sejujurnya, bekerja sama dengan sangat baik membuatku tidak punya alasan untuk menggunakan 18 penyiksaan ironman padamu. Jadi saya hanya akan menanyakan pertanyaan lain. Siapa hantu tua ini? Long Chen melambaikan tangannya. Kekuatan spiritualnya diringkas menjadi citra seorang penatua. Ekspresi sesepu itu sedingin es, matanya dipenuhi amarah. Tatapannya tampak seperti pedang yang bisa menembus pikiran seseorang. Menguasai, Luo Tianji tidak bisa menahan keterkejutan. Orang ini adalah tuannya, tapi dia juga penatua yang menyerang Long Chen ketika Long Chen kembali ke wastelen timur untuk orang tuanya. Pada saat itu, dia telah tiba satu langkah sebelum ahli pulau nasib surgawi. Setelah menangkap ahli itu, sesepu misterius ini telah meluncurkan serangan spiritual dari seberang angkasa. Serangan itu adalah sesuatu yang tidak berdaya untuk dilawan, tetapi bintang gerbang surgawi secara otomatis melancarkan serangan balik, memaksa lawannya mundur. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa serangan balik bintang gerbang surgawi tidak hanya memaksa mundur lawannya, itu telah menghancurkan mata surgawi orang itu yang hanya diakental setelah menghabiskan bertahun-tahun upaya. Tetua itu adalah Tuan Luo Tianji, dan ahli yang Long Chen bunuh di tanah air timur adalah salah satu muridnya. Dia tidak pernah menyebutkan kehancuran mata langitnya kepada siapapun, dia juga tidak pernah memberitahu siapapun tentang kekalahannya dari Long Chen. Itu terlalu memalukan. Itulah mengapa bahkan Luo Tianji tidak tahu tentang permusuhan Long Chen dengan tuannya, dia juga tidak tahu bahwa sebagian dari keputusan pulau nasib surgawi untuk bergabung dengan pilvali berasal dari permusuhan tetua ini dengan Long Chen. Jadi dia Tuanmu. Haha, ini pasti takdir. Tapi saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi, apakah tangan Anda gemetar karena Anda sedang marah? Karena kamu takut? Ataukah karena Anda sedang mempersiapkan tindakan jahat untuk membunuh saya? Long Chen memandang Luo Tianji dengan senyum tipis. Ekspresi Luo Tianji tiba-tiba berubah. Tatapannya sinis saat dia membanting tangannya ke segel tangan. Dua rune aneh muncul dari antara kedua tangannya. Mati. Cahaya meledak dari kepala Luo Tianji. Sinar cahaya menembus rune dari kedua tangannya, dan rune itu berubah menjadi divine power. Long Chen bahkan tidak punya kesempatan untuk menghindar. Bahkan Ye Lingshan diliputi oleh cahaya surgawi itu. Pada saat yang sama, tekanan spiritual yang menakutkan turun. Bab 1858, Serangan Gerbang Surgawi. Ekspresi Luo Tianji sangat menyeramkan. Dia memiliki firasat buruk bahwa Long Chen telah melihat niatnya. Namun, pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain melepaskan langkah terakhirnya ini. Dia harus mempertaruhkan segalanya. Cahaya surgawi keluar dari gelabelanya. Melewati tangannya, rune di tangannya diaktifkan, dan cahaya surgawi menyelimuti Long Chen. Ekspresi Ye Lingshan benar-benar berubah. Ini adalah tekanan Yuan Spirit, dan itu sangat kuat sehingga dia tidak bisa bergerak. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang harus dimiliki oleh murid transformasi jiwa. Itu adalah tekanan dari Yuan Spirit Ahli Neterpasaj. Seru Ye Lingshan. Saat Long Chen diselimuti cahaya surgawi itu, cahaya di depannya terkondensasi menjadi bentuk seorang tetua. Tetua itu persis seperti yang ditunjukkan Long Chen sebelumnya. Itu adalah Tuan Luo Tianji. Tanpa sepatah katapun, telapak tangan tetua itu terbanting ke depan, dipenuhi dengan kekuatan Yuan Spirit-nya. Orang tua, aku sudah lama menunggumu. Long Chen tersenyum mengejek. Tiba-tiba, Yuan Spirit miliknya muncul dan membentuk segel tangan. Segel tangan ini memiliki lubang segitiga di tengahnya. Di dalam lubang kecil itu bersinar satu bintang. Itu kamu. Baru saat itulah tetua itu melihat wajah Long Chen. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menarik kembali telapak tangannya dan membanting tangannya. Tepat pada saat itu, gerbang surgawi di dalam lautan pikiran Long Chen terbuka. Cahaya bintang gerbang surgawi dilepaskan, dan pedang tajam yang terbuat dari energi Yuan Spirit ditembakkan. Long Chen benar-benar mengaktifkan bintang gerbang surgawi untuk menyerang. Ledakan. Gambar tetua itu ditusuk oleh pedang roh Yuan Long Chen dan lenyap menjadi ketiadaan. Itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga itu berakhir sebelum Ye Lingxian bisa bereaksi. Tetua itu baru saja muncul sebelum menghilang. Hantu tua itu melarikan diri dengan cukup cepat. Kemerahan yang tidak sehat muncul di wajah Long Chen untuk beberapa saat sebelum dia menekannya. Itulah harga untuk melepaskan serangan ini. Serangan ini adalah sesuatu yang dia pikirkan setelah hampir dibunuh oleh sesepu ini untuk pertama kalinya. Pada saat itu, bintang gerbang surgawi telah diaktifkan secara otomatis. Kemudian, dengan terus berkomunikasi dan menguji bintang gerbang surgawi, Long Chen telah menemukan cara untuk melepaskan serangan ini untuk mencegah skenario seperti itu terjadi lagi. Ini juga mengapa Long Chen tidak langsung membunuh Luo Tianji. Sebaliknya, dia telah bertindak seperti dia tidak melihat tindakannya untuk menarik salah satu ahli pulau nasib surgawi. Terakhir kali, bahkan jiwa murid itu memiliki batasan yang memanggil sesepuh. Luo Tianji adalah salah satu dari empat pangeran takdir, jadi dia pasti memiliki pertahanan yang serupa. Sayangnya, serangan Long Chen satu langkah terlalu lambat untuk sesepuh licik ini. Begitu dia merasakan bahayanya, dia melarikan diri. Serangan Long Chen tidak lebih dari gambar kosong. Dengan kekuatannya saat ini, Long Chen masih tidak bisa memanfaatkan kekuatan penuh bintang gerbang surgawi dengan benar. Jadi, menggunakannya datang dengan harga tertentu. Ruang spiritualnya bergetar, dan itu membawa serta rasa sakit yang merobek jiwa. Serangan yang telah dia persiapkan sejak lama ini sebenarnya telah dihindari. Long Chen tidak bisa menahan kesal. Sungguh berbahaya. Petik 2 Di dalam gua tertentu di benua surga bela diri, ekspresi tetua itu pucat. Penatua ini adalah salah satu tetua agung pulau takdir surgawi, serta wakil kepala pulau, Tuan Luo Tianji. Seutas Yuan spiritnya telah berada di dalam lautan pikiran Luo Tianji untuk mencegah skenario terburuk. Itu akan memungkinkan sesepuh untuk membunuh musuh Luo Tianji jika dia membutuhkannya. Untayan Yuan spiritnya ini adalah sesuatu yang bisa diatarik kembali jika itu berada di dalam benua surga bela diri, tapi kali ini, itu terjadi di dunia yinyang. Akibatnya, Yuan spiritnya sekarang rusak secara permanen. Itu sangat merugikan kultifasinya di masa depan. Secara alami, dia tidak akan meninggalkan Yuan spiritnya pada murid biasa. Kepada para muridlah yang sangat diapedulikan atau yang memiliki misi khusus. Sebelumnya, ketika dia mengirim seorang murid ke Wastelens Timur, murid itu baru saja menjadi murid inti dan belum mencapai kualifikasi untuk dilindungi oleh Yuan spiritnya. Namun, karena misinya adalah menangkap orang tua Long Chen, Penatua mengirim gumpalan Yuan spiritnya untuk melindungi murid itu dan melacaknya. Ketika Long Chen mencoba menyerang jiwa murid itu, itu telah mengaktifkan gumpalan Yuan spiritnya, dan sebagai hasilnya, tetua itu hampir terbunuh. Bintang gerbang surgawi mengikuti roh Yuan Long Chen untuk menghancurkan mata langitnya. Kali ini, jauh lebih berbahaya. Long Chen sebenarnya telah belajar bagaimana mengendalikan bintang gerbang surgawi dan membuatnya menyerang atas inisiatifnya sendiri. Orang bodoh ini, aku memberitahunya untuk tidak menghadapi Long Chen. Jika dia benar-benar bertemu dengannya, dia seharusnya mengarahkan orang kepadanya secara rahasia. Kata-kataku benar-benar masuk ke telinga yang satu dan keluar dari telinga yang lain. Marah si tua. Long Chen tidak berada dalam domen hal-hal yang dapat mereka hitung. Hanya dengan menghitung hal-hal tentang aliansi surga bela diri, legiun darah naga, sekte Suantian Dao, dan beberapa orang lain di dekat Long Chen, mereka bisa mendapatkan prediksi umum tentang tindakan Long Chen selanjutnya. Jadi Long Chen sangat berbahaya bagi orang-orang di Pulau Takdir Surgawi, dan para murid yang telah dikirim ke dunia yin yang telah diperingatkan untuk tidak mendekatinya. Mereka harus lari sejauh mungkin darinya. Sebenarnya, masalah ini juga salah sesepu ini. Luo Tianji dan yang lainnya berpikir bahwa keterampilan mereka dalam membaca masa depan berarti mereka dapat mengetahui kapan bahaya akan menimpa mereka. Mereka juga memiliki serangan Yuan Spirit Ahlineter Passage untuk diandalkan. Jika dia telah memberitahu Luo Tianji bahwa serangan Yuan Spiritnya tidak berguna melawan Long Chen, Luo Tianji pasti akan segera berlari alih-alih dengan sombong menguji kekuatan Long Chen. Tidak bagus, saya harus memberitahu yang lain. Mereka harus menjauh dari Long Chen, atau para idiot itu akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian mereka satu persatu. Ekspresi sesepu itu suram saat dia berjalan keluar dari gua. Luo Tianji tercengang. Tuannya yang sangat kuat dan seperti dewa itu benar-benar melarikan diri begitu dia melihat Long Chen. Seluruh tubuh Luo Tianji terasa dingin. Dia putus asa. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan tuannya kepadanya, jangan mendekati Long Chen. Sayangnya, dia terlambat mengerti. Long Chen, aku mohon, biarkan aku pergi. Saya tidak ingin mati. Luo Tianji berlutut di tanah, memohon. Di depan kematian, hatinya hancur. Ye Ling Shan menatapnya dengan jijik. Dia paling membenci orang seperti ini. Mereka memandang orang lain seolah-olah mereka adalah semut yang bisa dihancurkan sesuka mereka, mengambil nyawa tanpa mengedipkan mata. Tapi saat tiba giliran mereka, mereka mulai bertingkah menyedihkan. Mereka tidak pernah berpikir tentang orang-orang yang telah memohon mereka untuk hidup juga. Beri aku alasan, kata Long Chen acuh tak acuh. Luo Tianji tiba-tiba mengatupkan giginya. Aku bisa memberitahumu rahasia utama Pilfali. Sebenarnya, di balik Pilfali adalah Petik 2. Seluruh tubuh Luo Tianji tiba-tiba menegang. Ekspresi Long Chen berubah, dan dia buru-buru mengulurkan tangan, meletakkan tangan di dahi Luo Tianji. Kekuatan spiritualnya yang kuat melonjak ke laut pikiran Luo Tianji. Ada apa di balik Pilfali? Tanya Long Chen. Dengan menyesal, Luo Tianji tidak bisa lagi menjawab. Ketika kekuatan spiritual Long Chen menyerbu lautan pikiran Luo Tianji, dia melihat Yuan Spirit yang terakhir dengan cepat layu. Kekuatan spiritualnya tidak dapat menghentikannya. Long Chen melepaskannya, dan tubuh Luo Tianji jatuh ke tanah. Matanya menatap kosong ke depan. Itu adalah batasan spiritual. Dia mungkin bahkan tidak mengetahuinya. Saat dia berbicara tentang sesuatu yang dilindungi oleh batasan itu, itu melahap Yuan Spiritnya, membunuhnya, Long Chen menghela nafas. Bahkan keempat pangeran takdir akan dibunuh untuk merahasiakan rahasia ini. Rahasia macam apa itu? Ye Ling Shan tercengang. Long Chen menggelengkan kepalanya. Segalanya mungkin lebih rumit dari yang dia pikirkan. Sebelum meninggal, dia mengatakan bahwa ada sesuatu di balik Pilfali. Apakah dia mengatakan bahwa ada pendukung lain di belakang Pilfali, atau bahwa Pilfali memiliki lebih banyak gerakan tersisa? Ekspresi Ye Ling Shan sangat serius. Skema raksasa ini sangat besar. Jangan buang waktu Anda untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat Anda ubah. Saya juga tidak akan mengubah diri saya untuk mengikuti rencana orang lain. Hidup itu seperti permainan catur. Ada ahli yang tak terhitung jumlahnya dan rubah tua yang cerdik yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang mungkin bisa mengalahkan mereka? Kata Long Chen acu-ta'acu seolah dia tidak peduli dengan skema raksasa ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Ye Ling Shan. Tingkatkan kekuatan kita sendiri. Ketika orang lain menemukan Anda untuk mengalahkan Anda dalam catur, hancurkan papan catur mereka dan kemudian hancurkan kepala mereka. Itu saja. Long Chen tersenyum. Aku serius? Kata Ye Ling Shan. Aku juga. Jika Anda mengerti, maka Anda mengerti. Jika tidak, maka Anda tidak akan mengerti apapun yang saya katakan. Jadi daripada membuang-buang tenaga, mari fokus mencari harta karun. Petik 2 Long Chen membalik-balik tubuh Luo Tianji tetapi tidak menemukan sesuatu yang langka. Dia melihat pelat batu giyok yang diukir dengan gambar mengerikan yang tidak dia mengerti. Dia menduga itu ada hubungannya dengan menghitung masa depan. Sisa dari apa yang dia miliki hanyalah beberapa kristal roh dan beberapa senjata, tetapi yang paling tidak terduga, cincin spasial Luo Tianji memiliki kelas yang cukup tinggi untuk menyimpan barang-barang surgawi. Dia memiliki lebih dari 30 item surgawi di dalamnya. Meskipun mayoritas adalah barang kuasi surgawi, itu pasti tidak buruk. Setelah mengosongkan kantong Luo Tianji, Long Chen dan Ye Ling Shan melanjutkan, mencari di seluruh area. Bab 1859, Gerbang Misterius. Long Chen, bahkan sekarang, saya tidak mengerti bagaimana Anda mengalahkan Luo Tianji, kata Ye Ling Shan saat dia melihat Long Chen dengan hati-hati memilih obat berharga di tepi penghalang. Dia benar-benar bingung. Long Chen telah mengalahkan Luo Tianji dengan terlalu mudah. Itu sangat mudah. Harus diketahui bahwa dia hampir gila karena kemampuan Luo Tianji untuk memprediksi gerakannya. Perasaan itu membuatnya ingin batuk darah. Dia merasa tidak berdaya. Long Chen memetik rumput berbulu kecil. Namun, rambutnya sebenarnya adalah duri kecil. Dia terus mencari sambil berkata, Awalnya, saya pikir Anda telah mengalaminya sebanyak saya dan tidak akan mudah ditipu. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Petik 2 Berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal dan katakan padaku, kata Ye Ling Shan. Trik sulap tergantung pada sampulnya. Apakah Anda tidak melihat ada pesulap yang melakukan trik di jalan? Tanya Long Chen. Tentu saja saya punya, tapi apa hubungannya dengan Luo Tianji? Tanya Ye Ling Shan. Saya sudah mengatakan, 90% dari kemampuan Pulau Nasib Surgawi digunakan untuk menipu orang. Ketika dia bertarung dengan Anda, dia mengandalkan peperangan mental, membuat Anda bingung dan tidak dapat bertarung secara efektif. Sebenarnya, semua kemampuannya tidak berharga. Penguasa itu telah menghafal teknik, gaya bertarung, sudut serangan, dan serangan balik yang digunakan di benua itu. Orang yang bertarung denganmu sebenarnya adalah penguasa, dan alasan dia bisa membuatmu merasa tidak berdaya adalah karena lokasi khusus ini yang tidak mengizinkanmu melepaskan kekuatan penuhmu. Jika Anda bisa, dia belum tentu cocok untuk Anda. Triknya bergantung sepenuhnya pada item divine miliknya. Apakah kamu mengerti? Tanya Long Chen. Tidak, petik 2. Long Chen menatapnya. Aku bilang, kamu terlihat pintar, tapi kamu masih tidak mengerti. Baiklah, aku akan memanggilmu pintar. Sekarang berhentilah membuatku tegang, kata Ye Ling Shan, memutar matanya. Long Chen berjingkat-jingkat di sekitar jawaban selama ini, menolak menjawab secara langsung, membuat giginya gatal. Heavenly Fate Island mengumpulkan teknik dari semua sekte dan sekolah di benua bela diri surga dan menemukan cara paling efisien untuk melawannya. Metode semacam ini tidak berguna bagi kebanyakan orang karena seseorang tidak dapat bereaksi secepat itu. Namun, item surgawi pulau takdir surgawi mampu menghitung dengan tepat teknik apa yang akan digunakan. Ketika mereka melihat awal dari gerakan Anda, mereka dapat mengetahui teknik Anda, dan item surgawi akan muncul dengan cara paling efektif untuk melawannya secara instan. Alasan saya bisa mematahkannya dengan mudah adalah karena saya memiliki dua kemampuan surgawi tak tertandingi yang telah saya sempurnakan, unik bagi saya. Item define-nya tidak dapat menghitung bagaimana melawan kemampuan define saya. Adapun Luo Tianji sendiri, telah mengandalkan penguasa begitu lama, reaksinya sendiri lebih lambat dari orang normal. Setelah meludahinya, dia secara naluriah mengelak dan kemudian saya menamparnya, menambahkan tendangan untuk mematahkan kaki ketiganya. Kemudian, dia pingsan. Hidup itu sesederhana itu. Long Chen mengangkat bahu. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Petik 2 Ye Lingshan terkejut, tetapi dia juga menganggapnya lucu. Berdasarkan apa yang dia katakan, bahwa Luo Tianji bukanlah apa-apa. Ketakutannya akan pulau nasib surgawi lenyap. Long Chen, kamu benar-benar pintar, memuji Ye Lingshan. Apa katamu? Aku bilang kamu benar-benar pintar, Ye Lingshan langsung mengerti dia mempermainkannya berdasarkan senyumannya. Dan dia dengan marah berkata, jika kamu ingin mendengar suara mengjilat, aku yakin akan ada barisan orang yang tak ada habisnya akan menyanyikan pujianmu. Jadi kenapa repot-repot? Petik 2 Itu berbeda, ujian dan penyembahan seorang cantik. Yah, perasaan pencapaian itu benar-benar berbeda, kata Long Chen. Tidak heran Tuhan memberitahuku untuk berhati-hati padamu, mengatakan bahwa titik terkuatmu bukanlah kekuatan tempurmu tapi seni penjemputanmu. Aku tidak tahu berapa banyak wanita cantik yang kau tipu dengan mulutmu ini. Ye Lingshan menoleh ke arah Long Chen. Apa? Ketua aliansi. Dia benar-benar memberiku evaluasi setinggi itu. Seru Long Chen. Betapa tidak tahu malu. Ye Lingshan menggelengkan kepalanya. Meskipun tahu dia melakukannya dengan sengaja, dia masih tidak bisa menahan tawa. Cih, siapa yang butuh rasa malu? Kata Long Chen dengan benar. Long Chen tiba-tiba membungkuk sedikit sambil melihat dengan serius kekejauhan. Apa? Apakah kamu tunduk pada Tuhanmu? Tanya Ye Lingshan dengan heran. Tidak. Saya memberikan penghormatan kepada saya yang memiliki rasa malu dan integritas. Pada hari saya melangkah ke dunia kultivasi, mereka dikuburkan. Setelah bertahun-tahun, saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Long Chen menghela nafas. Ye Lingshan tertawa, tidak pernah bertemu seseorang seperti ini dalam hidupnya. Dia berbicara tentang hal-hal serius seperti lelucon dan lelucon seperti hal-hal serius. Pernahkah Anda serius dalam hidup ini? Apakah mencoba membuatku tertawa terbahak-bahak? Tanya Ye Lingshan. Tentu saja saya serius. Ketika saya membunuh orang, saya selalu sangat serius. Kata Long Chen, tiba-tiba berjongkok untuk memetik obat berharga lainnya. Ye Lingshan menyembunyikan senyumnya. Saya datang ke sini karena saya mendengar seseorang mengatakan ada banyak obat di sini. Petik 2. Kamu ingin melihat apakah ada sesuatu yang bisa memperpanjang umur seseorang? Tanya Long Chen, dengan hati-hati menggali obatnya. Iya, itulah tujuan utama saya. Jika aliansi surga bela diri dapat memiliki empat tetua agung yang mendukungnya, bahkan jika waktu menjadi kacau, aliansi surga bela diri tidak akan runtuh. Tetapi tanpa mereka, aliansi surga bela diri benar-benar akan kehilangan dukungannya. Hanya tuan saja yang tidak bisa menahannya, desah Ye Lingshan. Mengapa kamu memikirkan tuanmu dulu, dan bukan kamu? Anda adalah kepala aliansi masa depan. Pemikiran seperti ini tidak bisa diterima, kata Long Chen. Saya, itu tidak mungkin. Saya jauh dari tuan. Ye Lingshan menggelengkan kepalanya. Apa yang kurang? Anda berdua memiliki kepala di bahu Anda, jadi mengapa dia mampu melakukannya, tetapi bukan Anda? Bukan seolah-olah kepala aliansi dilahirkan sebagai kepala aliansi. Dia juga tidak pernah berharap untuk menjadi ketua aliansi. Jika Anda terus-menerus berpikir untuk bersembunyi di bawah penutup pohon besar, Anda sedang memandang rendah pedang yang diberikan tuan Anda kepada Anda. Dia telah mempercayakan segalanya padamu. Itu berarti dia percaya bahwa jika suatu hari dia menghilang dari dunia ini, Anda akan memikul bebannya. Petik 2. Kata-kata Long Chen sangat mengejutkan Ye Lingshan. Dia tiba-tiba mengerti. Era yang hebat telah tiba. Sebenarnya, era yang hebat ini mengacu pada generasi kita dan kemungkinan besar hanya generasi kita. Aliran kibenua surga bela diri telah terkonsentrasi pada generasi kita. Pernahkah Anda melihat berapa banyak empirins yang muncul di generasi kita? Bahkan empat tetua agung hanyalah empirian biasa yang tidak berhasil membangkitkan manifestasi mereka. Bahkan dengan era yang hebat, mereka tidak dapat membangkitkan manifestasi mereka. Mengapa? Karena era ini bukan milik mereka. Mereka telah mempercayakan semua harapan mereka kepada kami. Mengapa generasi kita bisa bertarung melintasi alam dengan begitu mudah? Itu bukan karena kami sangat berbakat tetapi karena kami lahir pada waktu yang tepat. Aliran kiera besar telah turun ke tubuh kita. Dengan kata lain, panggung akan menjadi milik kita. Anda benar-benar berharap kepala aliansi dan tetua agung mengangkat langit. Betapa bodohnya itu. Bahkan jika para tetua agung dalam kesehatan yang sempurna, mereka hanya akan dapat mendukung kami untuk sementara waktu. Ketika generasi kita mulai menerobos kerana bintang kehidupan, keunggulan mereka akan langsung sirna. Jadi jangan terlalu berharap pada orang lain. Pikirkan lebih banyak tentang cara meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Anda telah membuat pilihan Anda, jadi jangan tinggalkan itu, kata Longchen. Keturunan era besar memusatkan kekuatannya hanya pada satu generasi. Orang-orang yang melewatkan waktu kultivasi emas mereka tidak terlalu terpengaruh. Bahkan jika orang tidak mau, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Seorang ahli biasa yang menemukan Celestial harus menundukkan kepala. Seorang Celestial, tidak peduli apa pangkatnya, akan ditekan oleh seorang Empyrean. Apa yang akan dibawa oleh yang lemah untuk melawan yang kuat? Orang-orang yang telah melewatkan era ini, yang sudah tua, dan yang pencapaian hidupnya sebagian besar telah ditetapkan di atas batu, tidak dapat membumbung tinggi seperti mereka. Sedangkan untuk generasi junior, setiap hari mereka semakin kuat. Dunia akan menjadi milik mereka di masa depan. Bahkan jika senior mereka ingin memaksakan diri, mereka tidak berdaya. Melihat Ye Lingshan tampaknya menjadi husuk, sepertinya dia menyadari betapa banyak tekanan yang dia alami. Long Chen berdiri dan menepuk pundaknya. Jangan khawatir, menjadi pemimpin tidak sesulit yang Anda bayangkan. Selanjutnya, Anda pasti akan lebih kuat dari kepala aliansi dan lebih cocok untuk posisi itu. Jika tidak, dia tidak akan memberikan pedangnya pada hari pertama. Dan bukankah kamu juga memilikiku? Saya juga anggota dari aliansi Surga Beladiri. Apakah pemimpinnya adalah kepala aliansi atau Anda? Tidak peduli kesulitan apa yang Anda hadapi, Dragon Blood Legion saya dan saya akan berdiri di samping Anda. Petik 2 Terima kasih. Namun, saya akan bekerja keras untuk berdiri sendiri. Saya akan membuktikan kepada Tuhan saya bahwa dia tidak salah. Ye Lingshan menarik napas dalam-dalam. Dia menepuk dadanya dengan percaya diri. Bagus. Tapi lain kali, jangan menepuk dada, atau ombak besar akan membuat orang lain jadi kriminal. Long Chen memperingatkan dengan ramah. Berengsek, menurutmu kemana kau mencari? Ses, ada sesuatu di depan. Long Chen tiba-tiba menyuruhnya diam. Ye Lingshan berpikir bahwa Long Chen sekali lagi mengotak atik dan mencoba mengubah topik pembicaraan, tetapi dia dengan cepat mendengar suara aneh di depan. Ayo pergi. Petik 2 Long Chen dan Ye Lingshan dengan hati-hati pergi ke arah suara itu. Mereka bahkan tidak tahu berapa banyak gunung yang mereka lewati. Tiba-tiba, mereka melihat gerbang raksasa, dan melihat situasi di depannya, Ye Lingshan hampir menjerit kaget. Bab 1860 Di Dalam Gerbang Gunung Alasan Ye Lingshan hampir berteriak adalah karena dia melihat mayat berdarah tergantung di udara. Tubuh mereka telanjang, kulit mereka terkelupas, memperlihatkan daging mereka yang berdarah. Di sekitar gerbang ada tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti ular piton yang menyeramkan, hanya menunggu untuk memangsa yang lain. Mayat itu seperti melon yang tumbuh di tanaman merambat. Darah mereka tidak menetes ke tanah. Sebaliknya, itu mengalir ke tanaman merambat. Ini mungkin hasil karya beberapa iblis pohon yang sangat kuat, kata Ye Lingshan. Mayat yang tergantung di tanaman merambat semuanya memiliki aura, yang kuat. Mereka jelas orang Empyrean, tetapi sosok seperti itu bahkan belum berhasil melarikan diri. Dari fakta ini, bisa dilihat betapa kuatnya iblis pohon ini. Itu hanya tampilan kekuatan. Longchen melihat ratusan mayat berserakan di tanah. Jika iblis pohon ini benar-benar ingin membunuh orang, mereka seharusnya menyembunyikan semua kekacauan ini dan melancarkan serangan diam-diam. Itu akan lebih mudah. Penampilan ini jelas merupakan peringatan. Ayo pergi. Longchen menarik Ye Lingshan. Tunggu, bukankah kita perlu menyelidiki apa yang terjadi? Kata Ye Lingshan. Siapa yang punya waktu untuk menyelidiki? Isi saja. Jika mereka berani menghalangi kami, kami akan membunuh mereka, kata Longchen acuh tak acuh. Ketika mereka berdua mendekati gerbang, tanaman merambat itu langsung mulai bergerak seperti ular berbisa yang terbangun dari tidur siang. Mereka memelototi mereka berdua dengan mengancam. Longchen mengabaikan mereka, terus maju. Ketika dia hanya beberapa mil jauhnya, ribuan tanaman merambat tiba-tiba melesat ke arahnya seperti tombak. Pada saat yang sama, tanah di belakang mereka tiba-tiba pecah, dan tanaman merambat terbang mengelilingi mereka. Huff! Iblis pohon kecil juga berani sombong. Hari ini, hanya ada kematian untukmu. Jika saya bertengkar secara pribadi, itu praktis akan menjadi intimidasi. Lingshan, bunuh saja. Longchen menggulung lengan bajunya dan berteriak. Berhenti bercanda. Bisakah kamu melihat situasinya? Geram Ye Lingshan. Awalnya, dia mengira Longchen akan melepaskan semacam gerakan pamungkas untuk menghilangkan tanaman merambat ini, tetapi dia sebenarnya ingin dia bertarung. Ye Lingshan menghunus pedangnya, dan manifestasinya muncul di belakangnya. Ada gambar yang bergetar di dalamnya, dan suara pedang berasal darinya. Manifestasi Ye Lingshan juga mulai terbangun. Ketika pedangnya keluar dari sarungnya, pedang ki memotong kekosongan, jatuh di atas tanaman merambat. Meskipun rune berwarna darah muncul di tanaman merambat, mereka masih terputus. Saat mereka dipotong-potong, cairan seperti darah memercik keluar dari mereka. Sepertinya mereka berdarah. Salah satu duri pada tanaman merambat menusuk ke tanah, menembus-menembusnya seperti salju. Tanaman merambat ini tidak hanya kuat dan tajam, tetapi juga sangat berat. Tidak heran para empirean biasa itu tidak dapat bertahan hidup. Bagus. Petik 2. Longchen bersorak di pinggir lapangan. Ye Lingshan benar-benar kuat. Biasanya, dia agak ragu-ragu. Saat dia bertarung, dia akan segera menjadi pemberani, bahkan sedikit mendominasi. Itu seperti gaya ku jianying. Mari kita menerobos masuk. Jangan terjerat oleh mereka, Longchen mengingatkan. Tanaman merambat ini hanyalah cabang dari tubuh utama, dan mereka datang dengan gelombang yang tidak terbatas. Karenanya, melawan mereka tidak ada artinya. Hal terpenting adalah mencapai gerbang. Jika apa yang ada di dalam lebih berbahaya, bukankah kita akan melemparkan diri kita ke dalam perangkap? Memperingatkan Ye Lingshan. Tanpa memasuki sarang harimau, bagaimana Anda bisa mendapatkan anak harimau? Ayo pergi, kekayaan ada dalam bahaya, seru Longchen. Ye Lingshan mendesak ke depan, pedangkinya membantai tanaman merambat. Darah memerci kemana-mana, dan tanaman merambat tidak dapat menghentikannya. Mereka dengan cepat sampai di depan gerbang. Tiba-tiba, tanaman merambat yang lebih tebal dari rumah menyembul dari sekitar gerbang, membentuk jaring raksasa di sekitarnya dan menghalangi keduanya. Wajah Ye Lingshan dingin, pedangnya terayun, dan aura tajam meletus. Teriakan naga datang dari pedangnya. Longchen terkejut. Ye Lingshan benar-benar kuat, dan dia belum mengaktifkan item sucinya. Sebaliknya, dia telah menggunakan beberapa kekuatan yang tidak diketahui untuk menekan energinya sebelum melepaskan serangan, menghasilkan kekuatan penghancur. Tanaman merambat besar hancur berantakan. Longchen dan Ye Lingshan keduanya menembak melalui lubang, memasuki gerbang. Begitu mereka masuk, mereka merasakan tubuh mereka menjadi ringan. Sepertinya mereka telah memasuki dunia yang berbeda. Kispiritual di udara begitu padat hingga hampir menjadi cair. Itu sebenarnya memiliki efek apung pada mereka. Mereka melihat sekeliling. Tanaman merambat besar tidak menyerang lagi. Bagian yang rusak di tanah mulai sembuh. Tanaman merambat yang terputus itu tumbuh kembali, dan noda darah diserap olehnya lagi. Semuanya dengan cepat kembali ke tampilan aslinya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mereka berdua segera mengerti bahwa tanaman merambat ini hanya menyerang yang di luar. Setelah Anda lulus, Anda tidak akan diserang lagi. Heroin Ye perkasa dan mendominasi. Mengagumkan. Longchen mengacungkan jempol pada Ye Lingshan. Ye Lingshan meliriknya sebelum mengabaikannya. Dia dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Ada jalan yang benar-benar lurus di depan mereka. Di ujung pandangan mereka adalah pegunungan. Gunung-gunung itu mengjulang tinggi ke awan. Kabut berputar di sekitar mereka, membuatnya jadi mereka tidak bisa melihat mereka dengan jelas. Mengikuti jalan setapak, Longchen tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Dia membungkuk dan mengambil cabang yang layu. Ada banyak cabang mati di tanah di sini. Ye Lingshan berkata, cabang-cabang ini terlihat seperti dari pohon willow. Petik 2. Itu adalah cabang pohon willow. Sepertinya cuyao telah ada di sini dan bertarung. Cabang-cabang ini dipotong dengan rapi, dan bahkan ki abadi dari cabang-cabang tersebut telah terputus. Karena mereka tidak menghancurkan dahannya, itu berarti orang ini telah memadatkan kekuatan mereka ke tingkat yang menakutkan. Siapapun yang melawan cuyao tidak menyianyiakan energi sedikitpun. Bagus, sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan ahli Blood Kill Hall. Mari kita lihat angka apa yang dihasilkan oleh Blood Kill Hall kali ini. Longchen tersenyum dingin. Dia hampir yakin bahwa yang bertarung di sini adalah seorang pembunuh dari Blood Kill Hall. Hanya mereka yang bisa melakukan serangan setajam itu. Mereka terus maju. Longchen tidak khawatir tentang keselamatan cuyao, karena tidak ada tanda-tanda pertempuran sengit di tanah. Cuyao belum lama melawan orang itu. Dia kemungkinan besar bergegas mencari harta karun lebih dalam. Ini juga berarti bahwa orang tersebut tidak menimbulkan ancaman fatal bagi cuyao, atau dia tidak akan maju terus tanpa melakukan apapun terhadap mereka. Keduanya dengan cepat sampai di pegunungan, dan sebuah gunung menghalangi jalan mereka. Jalannya rusak di sini. Longchen berhenti, memanggil sepasang sayap letir. Dia langsung terbang. Puncak gunung telah terbawa arus. Mungkin ada harta karun di atasnya. Petik 2 Mereka berdua baru saja terbang di atas pegunungan ketika mereka melihat bagian atasnya kehilangan satu bagian. Berdasarkan tandanya, itu telah digali belum lama ini. Lingshan, aku akan pergi mencari cuyao. Sebagian besar harta telah diambil oleh orang lain di jalan ini. Kita harus berpisah. Saya akan menemukan cuyao, dan Anda mencari harta karun. Carilah tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi orang lain, kata Longchen. Meskipun dia merasa bahwa cuyao seharusnya tidak dalam bahaya, dia tetap ingin menemukannya. Dia tidak ingin menyianyikan waktu Ye Lingshan. Dia adalah pewaris aliansi surga bela diri dan harus memiliki keberuntungan karma yang kuat. Peluangnya untuk menemukan harta karun yang tiada taraf seharusnya cukup tinggi. Adapun keberuntungannya sendiri, dia tidak berpikir dia memiliki kesempatan untuk menemukan apapun. Selanjutnya, dia harus mengikuti jalan yang telah diambil cuyao, jadi mereka harus berpisah. Baiklah, hati-hati. Ye Lingshan mengangguk. Anda adalah pewaris aliansi surga bela diri, jadi ubah sikap Anda untuk mencoba tidak menyinggung apapun. Sekarang Anda perlu mempertimbangkan tindakan Anda dari sudut pandang aliansi surga bela diri. Apakah mereka memprovokasi Anda atau tidak? Jika mereka adalah musuh Anda, Anda harus melenyapkan mereka. Jika ada yang ingin memperebutkan harta dengan Anda, maka mereka mencoba menahan Anda, untuk melemahkan Anda, yang akan melemahkan aliansi surga bela diri, menghentikan perkembangannya dan melemparkannya ke dalam bahaya. Jika aliansi surga bela diri terancam punah, nyawa miliaran ahli jalan benar akan terancam, jadi siapapun yang berani memperebutkan harta dengan Anda adalah musuh aliansi surga bela diri. Membunuh mereka tidak salah, mengerti. Tanya Longchen. Ye Lingshan sangat benar saat menjadi penyendiri. Saya mengerti. Jika bukan karena hal lain, hanya untuk tidak mengecewakan tuanku, aku akan bertarung melawan dunia. Ye Lingshan mengangguk. Maka itu sudah cukup. Pergi, dan semoga berhasil. Petik 2. Longchen dan Ye Lingshan berpisah. Longchen bergegas di sepanjang jalan, sementara Ye Lingshan ragu-ragu sebelum pergi ke arah lain. Longchen dengan cepat terbang di atas pegunungan. Dia tidak merasakan magikal bis atau harta karun yang kuat, tetapi dia melihat bahwa banyak gunung telah hilang. Mereka seharusnya baru saja digali, tetapi dia tidak tahu apa yang membuat mereka begitu berharga. Terbang di udara, Longchen tersenyum. Dia sudah bisa merasakan aura Cuyao. Setelah menggunakan serikat roh kayu dengannya, kekuatan spiritual mereka terkait erat. Lebih jauh, tempat ini berbeda dengan sarang burung merak mata biru. Tidak ada penindasan kekuatan spiritual, jadi Longchen sudah bisa mendapatkan gambaran umum tentang arah Cuyao. Setelah beberapa saat, perasaan itu menjadi semakin jelas. Alasan dia tersenyum adalah karena dia merasa bahwa Cuyao juga memperhatikannya. Seperti yang diharapkan, setelah melintasi beberapa gunung lagi, dia melihat Cuyao berdiri di sana di puncak gunung, tampak seperti peri yang cantik.